Mungkin ada yang mau berkenalan dulu Ambil menunggu Bapak-bapak ibu yang lain Dan ini Masih tidur enggak? Masih tidur Kayak gini Terus Kau selesai di miring Gak apa Gila dia kayaknya Dia lagi belajar Selamat menikmati Terus kalau pacarnya untuk mengirimnya Ketik enter gitu Selamat datang Bapak dan Ibu Ada yang namanya Belum tampak susah dengan nama yang sebenarnya kah? Enggak lucu Ini yang mau no off Bapak ibu yang atas nama Maka device Redmi ini siapa ya? Kira-kira Laptop lama bu Iya Laptop lama Rasanya baik Baik Untuk Bapak ibu yang mungkin namanya belum Sesuai dengan nama lengkap Mungkin bisa Diganti dulu namanya Bapak ibu yang mungkin namanya belum Jadi Sudah kemarin Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ini absen Absen sih Baik Mbak Gadis Nih Tegelita Protok kemana Lihat Lihat terus Lihat kodoknya Kodok kelasnya Untuk hari ini saya absen jadi moderator ya Mbak Gadis mau mantau kami Saya mantau aja Mbak Gadis kenapa gak dinyalangin videonya Kaknya belum mandi nih Kan aku sudah mandi Tapi belum pakai grudu aja sih Kalau sudah pakai grudu nanti Taruh 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 Bang Aung yang kesitu Bapak Ibu udah pada sarapan belum Belum Mbak Gadis Belum Mau dikirinin apa Bu Bukan langsung tadi pula ya Ini apa Di minimis dulu aja Oh iya Ini Iya Bu Ini tadi buka yang mana? Yang titik tiga ya? Mana? Nen JKW6 Amin ke WAI Ke WAI 81 Tapi biasanya kayak itu loh Gitu loh Ini aja gak apa-apa? Itu dia Biasanya disini Biasanya nanggul disini Beda kali Ini nih nih Ini ya Assalamualaikum Bu Kokom Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah Masih inget gak? Masih dong Alhamdulillah Salam Salam kenal ketemu disini Ini lagi nyiapin buat tugas anak dulu Ini jadi belum konsen Ini dimana? Di sekolah Apakah dirimu Oh ya, halo mbak Halo Halo Iya, halo Iya Bapak dan ibu yang mungkin belum terhubung mikrofonnya Bisa di klik di kiri bawah Ini sepertinya ada beberapa yang belum terhubung Baik, saya mau kasih tugas ke anak-anak dulu Nih, gue kalau disini ya Kalau disini di klik ada Kenapa disini ya? Kenapa yang pake aplikasi atau gimana ya? Eh, kok itu Oh, foto aja Otau tinggal itu Nih, gue buatnya Nggak tau jam berapa dia Jangan pake aplikasi deh Gue pake di Google biasa Nih, gue pake di Google biasa Nih, gue pake di Google biasa Nih, disini Nih, disini Ya Allah adik, Alhamdulillah Nggak usah Nggak apa-apa Selamat datang bapak ibu yang baru bergabung Ya Sampai jumpa 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 Halo Pak Imam, maaf Pak Imam Suaranya masih di mute Ada salam pramuka Pak Imam Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Nunu, kemudian Bu Nunu Nurjana, selamat pagi Bu Nunu. Selamat pagi. 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 Tunggu, Mbak. Maaf. Mau tanya, masalah nama diganti dengan nama benda? Nama pribadi. Nama pribadi. Oh, nama pribadi. Sudah. Ya, sudah, Mbak. Saya izin membuka kegiatan hari ini ya, Bapak, Ibu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Oke, Mbak Sinta. Ambil dulu ya. Oh, iya. Maaf. Halo. Maaf apa suara saya yang terdengar? Iya. Oh iya. Maaf. Oh iya. Terima kasih, Mbak. Baik. Selamat pagi. dan Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir di acara mungkin kemarin, dari kemarin ada pre-workshop kemudian hari ini, workshop hari pertama, dan nanti kita akan bersama-sama sampai di hari ketiga, semoga tetap semangat dan juga ceria ya Bapak dan Ibu sekalian pertama-tama marilah kita usahakan dan syukur kehadiran Allah karena kita semua bisa hadir di sini, dengan keadaan sehatan Walafia juga seria dan juga semangat semoga sampai hari ketiga nanti kita tetap semangat dan juga menjalani kegiatan workshopnya kemudian kemudian untuk mengawali kegiatan pada hari yang bahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan doa dalam hati untuk kelancaran dari kegiatan kita pada hari ini hingga tiga hari ke depan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan oke, baik, dicukupkan oke, halo Bapak dan Ibu yang akan dikandungi hari ini sekaligus Mbak dan Mas Pelaksana saya di sini akan memperkenalkan diri lebih dulu saya Sinta Kartika sebagai moderator yang akan menemani Bapak dan Ibu hingga tiga hari ke depan semoga nanti kita tetap lancar dan juga tidak ada masalah kemudian di sini jangan bosan ya Bapak dan Ibu karena ini baru hari pertama nanti sampai hari ketiga oke, baik sekarang sebelum acara kita dimulai pada pagi hari ini mungkin ada baiknya kita merenggangkan otot-otot dulu ya Bapak dan Ibu sekalian oke Bapak dan Ibu mungkin kita bisa sama-sama berdiri dulu berdiri sejenak oke selanjutnya saya akan mencontohkan sedikit gerakan tanggangan otot nanti boleh diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian oke Bapak dan Ibu sudah berdiri semua oke baik sudah baik yang berdiri ya oke baik ya aduh kelihatan oh iya baik apakah saya sudah terlihat kita berdiri ya Bapak Ibu Assalamualaikum Mbak Uni halo Ibu Anizar ayo mari kita how are you peregangan dulu oke nah setelah sampai sampai kita akan sedikit peregangkan otot kaki dan tangan pertama begini ya Bapak dan Ibu nanti ketika saya bilang satu dua tiga gak boleh ngomong lagi-lagi itu tuh mestiin kita akan mulai berikutin ya dang-dang-dang-dang-dang ke kaki kiri kemudian ding-ding-ding-ding-ding ke kaki kanan lalu yang tengah dung-dung-dung-dung slup ah-ah-ah slup ah-ah-ah I like it oke sudah jelas Bapak dan Ibu oke coba kita lakukan bersama-sama ya oke satu dua tiga dang-dang-dang-dang ding-ding-ding-ding dung-dung-dung-dung slup ah-ah-ah slup ah-ah-ah I like it oke sudah cukup ranggang Bapak dan Ibu mungkin sekali lagi ya Mbak Sinta atau dua kali lagi biar panas gitu ya oke oke boleh kita lakukan dua kali lagi ya Mbak dan Bapak dan Ibu mungkin masih ada yang belum berdiri boleh berdiri Bapak dan Ibu oke oke kita lakukan bersama-sama ya Bapak dan Ibu baik satu dua tiga ding-ding-ding-ding ding-ding-ding I like it wah sudah baik yang mengikuti ini sepertinya sudah hafal ya Bapak dan Ibu oke sekali lagi ya kita coba sekali lagi satu dua tiga dan dua dan dua 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 oke sudah baik sekali Bapak dan Ibu bukan bukan tadi saya malam oke kita lakukan karena tadi otot-otot kita sudah renggang dan sudah fokus juga kita semua baik sekarang kita akan sama-sama mendengarkan sedikit semputan dari CSR Sinar Masulan dari Ibu Maria Catarina dan biasanya dipanggil Ije kepada Ibu Ije kami persilahkan Ije terima kasih Mbak Sinta Mbak Sinta ya iya Bu terima kasih banyak atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat founder GSM mungkin Pak Rizal sudah ada sama Ibu Nopi dan co-founder GSM Profesor Nunu Rizal dan Ibu Nopi Halo Mbak selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi oleh CSR Sinar Maslen hari ini 3 hari ya Bu Nopi ya 27 Juli sampai 29 ya kita mengikuti workshop blended learning ini bersama tim GSM Yogyakarta Bapak Ibu yang saya hormati selama 2 bulan ini secara intensif memang kami CSR Sinar Maslen Best City mendampingi para pendidik mempersiapkan tahun ajaran baru diskusi-diskusi sudah kami lakukan kami dampingi para guru tentunya termasuk juga menyusun skenario ya silabus blended learning oleh guru-guru Tangerang Raya dari wilayah kami dan mensosialisasikannya lewat beberapa webinar-webinar yang diperuntukkan oleh para guru kepala sekolah dan para pengawas itu semua sudah kami selenggarakan bersama GSM Yogyakarta kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah kami yaitu PMDK Bupaten Tangerang juga dengan Kota Tangerang Selatan mengenai penerapan model pembelajaran jarak jauh ini yang paling memungkinkan untuk digunakan salah satunya memang yang kami sosialisasikan terus-menerus adalah model blended learning yang versi gerakan sekolah menyenangkan mungkin banyak yang bertanya-tanya untuk apa sih si Narmas Lentu berlelah-lelah menyelenggarakan semua kegiatan ini sebenarnya adalah kami ingin kami ini menyadari bahwa kemajuan pendidikan tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah semua elemen bangsa tidak terkecuali dunia usaha yaitu kami dari Sinar Mas Len harus ambil peranan berpartisipasi aktif untuk ikut memajukan pendidikan bangsa kita Sinar Mas Len sebagai perusahaan pengembang benar-benar fokus pada peningkatan mutu sumber daya manusianya khususnya di wilayah-wilayah tempat kami mengembangkan perkotaan Bapak Ibu maupun di wilayah-wilayah lain juga di seluruh Indonesia yang ada dimana kami melakukan usaha di sana seperti perkebunan dari sini ada sekolah-sekolah kebun mungkin ya dari ekotipan ke Indonesia kami ingin pendidikan bangsa ini dapat berkembang dan maju sebagaimana pendidikan negara maju sebelum pandemik saja kita sudah tertinggal jauh Bapak Ibu apalagi sekarang jika kita tidak segera mencari solusi dan mengupayakan Bapak Ibu sekalian sudah kami buktikan sejak tahun 2017 GSM adalah platform pendidikan yang terbaik untuk masa depan bangsa khususnya untuk ratusan sekolah di Tanggerang Raya kami sudah membuktikan itu yang saat ini telah menerapkan GSM yang berada di pinggiran dan pelosok sekolah-sekolah yang termarginalkan oleh sistem yang kami dampingi telah menunjukkan kemampuan bukan dari sisi fisik Bapak Ibu namun dari sisi perkembangan lingkungan dan kandang serta peningkatan dalam proses belajar-belajar banyak contoh-contoh sekolah yang telah meningkat Bapak Ibu tidak dalam bentuk fisik tetapi dihargai secara mutu dan kualitasnya oleh pemerintah daerah dari sekolah-sekolah itulah kami menemukan banyak guru-guru penggerak yang memiliki integritas dan dedikasi pada profesinya sebagai seorang pendidik guru-guru ini kami himpun dalam sebuah komunitas tim fasilitator GSM Tanggerang Raya mereka melakukan pergerakan untuk memajukan pendidikan bukan saja untuk sekolah mereka sendiri tapi juga membagikannya pada sekolah-sekolah lain untuk tercapainya kemajuan pendidikan bersama silabus kurikulum atau kita sebut saat ini skenario ya berbasis blended learning versi GSM yang mereka susun selama tiga hari ke depan akan Bapak ikuti dalam sebuah workshop yang kami selenggarakan secara virtual untuk itu kami sangat mengapresiasi tim fasilitator GSM Tanggerang Raya juga Yogyakarta serta para penggerak lainnya yang telah berkolaborasi berlelah pikiran dan tenaga mengupayakan rancangan model pembelajaran dan membagikannya pada para pendidik setanah air terima kasih pula kami sampaikan pada GSM Yogyakarta khususnya Pak Rizal dan Ibu Novi beserta tim yang telah mensupervisi dan mengarahkan para pendidik kami untuk melakukan perubahan kultur pembiasaan-pembiasaan baru yang merangsang kreativitas dan inovasi dalam menyampaikan pendidikan bagi siswanya Bapak Ibu yang terhormat oleh karenanya kami mengajak para pendidik yang telah terpilih mengikuti workshop tiga hari ini untuk mau sungguh-sungguh membuka dan melatih diri agar dapat menerapkan skenario model pembelajaran blended learning ini dengan benar dan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain ini adalah waktunya kita berubah masa pandemi ini kata Profesor Rizal selalu saya ingat menjadi titik balik perubahan pendidikan kita ke depan kami juga sangat berharap GSM dapat membawa arah perubahan pendidikan ini mencapai tujuannya yaitu pendidikan yang memanusiakan dan memerdekatnya selamat mengikuti workshop silabus kurikulum blended learning tetap semangat dan teruslah berkarya demi kemajuan bangsa kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ibu Ica sambutannya sangat mengingat semua ya untuk sama-sama berjuang di jalan pendidikan ini dan juga insyaallah tidak lupa juga Ibu Ica juga mengapresiasi seluruh guru dan Bapak-Ibu guru pasirita yang sudah berjuang bersama ya dan juga memangati kita semua untuk ikut workshop sampai hari ketiga nanti dan semoga bisa diimplementasikan ya kesempatan masing-masing baik terima kasih banyak terima kasih banyak Ibu Ica baik selanjutnya Bapak dan Ibu mari kita lanjutkan lagi pada pagi hari ini yaitu kita bersama-sama akan mendengarkan materi mengenai refleksi SEL dan juga Bapak dan Ibu nanti bersama-sama akan mungkin merefleksikan kegiatan yang telah dilaksanakan disini akan dipandu dan disampaikan oleh Ibu Novikus kita channel sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Novi terlebih dahulu Ibu Novi Puspita Chandra MSE PhD adalah seorang co-founder dari Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM beliau menyelesaikan studi S1, S2 dan program profesinya di Universitas Gajah Mada dan beliau menyelesaikan studi S3-nya di The University of Melbourne beliau juga memiliki begitu banyak pengalaman yang mungkin jika disebutkan semuanya tidak akan selesai dalam tiga hari ini sepertinya banyaknya salah satunya beliau pernah menjadi konsultan di World Bank atau Bank Dunia pada tahun 2018 dan 2019 beliau juga merupakan seorang reviewer modul dan konsep di Provinsi Jawa Tengah dan beliau juga pernah menjadi psikolog anak di Jepte International Hospital Yogyakarta wah banyak sekali pencapaian inspiratif Ibu Novi ini ya Bapak dan Ibu oleh karena itu marilah kita kita sekarang sambut Bu Novi untuk menyampaikan resip berikutnya kepada Ibu Novi kami persilahkan Bu oke baik Bu Novi ya oke terima kasih terima kasih selamat pagi Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Ije juga yang sudah membuka acara pagi ini Mbak Sinta juga yang sudah mengelit saya mau tes suara dulu apakah suaranya cukup jelas diterima oleh Bapak Ibu semuanya halo apakah suaranya cukup jelas diterima jelas ya baik karena tadi saya pagi saya tadi mendengar juga agak putus-putus ya semoga kita lancar sampai dengan siang nanti ini adalah hari yang istimewa karena sebetulnya ini juga adalah workshop pertama kali Mbak Ije yang benar-benar workshop menggunakan blended learning jadi semoga saja tadi yang dikatakan Mbak Sinta di pertama kali semoga kita semua tetap semangat akan ada banyak perbedaan kemungkinan workshop ini dengan workshop offline GSM biasanya yang biasa kita ikuti sehingga kita akan belajar bersama-sama sebetulnya dan nanti masukan dan komen dari Bapak Ibu Guru sebagai peserta sangat-sangat diperlukan hari ini nanti saya akan menyajikan beberapa hal yang pertama sebelum kita mulai adalah kita akan membuat semacam kesepakatan kemudian saya akan memulai dengan menunjukkan jadwal-jadwal atau aktivitas dalam 3 hari ke depan jadi Bapak Ibu akan tahu sebetulnya apa saja aktivitas yang akan diikuti dalam 3 hari ke depan kemudian juga tujuannya apa dan sebetulnya hal yang berbeda dari workshop kali ini adalah biasanya kalau kita workshop GSM kita berhenti hanya di 3 hari workshop tapi ini kita akan sampai 2 bulan ke depan jadi 3 hari ini kemudian setiap bulan ke depan akan ada aktivitas lagi yang kita bangun walaupun tidak tiap hari untuk pertemuannya tetapi akan ada semacam sesi update atau sesi sharing berkaitan dengan tadi apa yang dikemukakan oleh Mbak Ice bahwa di era pandemi seperti sekarang ini atau sebetulnya tidak hanya di era pandemi di era ke depan pembelajaran itu mestinya memang continuity dimulai dari sebuah skenario pembelajaran jadi nanti akan ada konten dimana Mbak Ibu belajar membuat skenario pembelajaran sampai dengan nanti mengimplementasikan di sekolahnya dan kemudian kita evaluasi bersama sehingga kemarin kalau ada yang sudah masuk grup pembuatan skenario pembelajaran bersama dengan guru-guru tangsel dan tangram skenario itu sebetulnya bisa dibawa kemudian diperdalam lagi baik sebelum kita mulai mungkin ingin saya berikan gambaran bahwa dulu saya meminta memang peserta dari workshop ini adalah Bapak Ibu yang sudah memahami atau mengetahui mengenai gerakan sekolah penjenakan kenapa karena memang kalau mindset atau pemahaman tentang GSM itu belum didapat mungkin nanti akan sedikit berbeda ketika menerima berbagai macam informasi kemudian pelaksanaan atau experience dalam workshop ini tapi jangan khawatir kalau misalnya ada beberapa Bapak Ibu Guru yang belum terlalu memahami apa itu GSM Bapak Ibu Guru nanti bisa mendapatkan dan belajar sendiri melalui Google Classroom jadi mohon Google Classroom dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar mandiri jadi berbagai macam informasi yang Bapak Ibu butuhkan untuk terkait gerakan sekolah menyenangkan Bapak Ibu bisa minta kepada guru teacher nanti yang ada di kelas masing-masing karena kemarin Bapak Ibu sudah dibagi di Classroom nah kita akan mulai dengan penjabaran aktivitas selama 3 hari ke depan ini untuk aktivitas hari ini Bapak Ibu 27 Juli jadi jam 7 tadi sampai 7.50 kebukaan tadi oleh Mbak Ije kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan refleksi dan materi feedback refleksinya adalah apa yang Bapak Ibu alami kemarin ketika Bapak Ibu menggunakan Google Classroom lalu kemudian saya akan memberikan materi mengenai feedback dan juga growth mindset dan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab lalu istirahat nah selama istirahat itu Bapak Ibu akan mempersiapkan diri untuk dibagi dalam beberapa kelompok kecil Mbak Uni nanti akan mengelit Bapak Ibu dalam breakout zoom jadi kalau di offline-nya sebetulnya kita bagi kelas besar ini kemudian menjadi kelas-kelas kecil gitu kira-kira ya kemudian 10 sampai 12 akan ada eksplorasi mengenai challenge atau proyek yang akan kita lakukan bersama-sama nah nanti kita akan menggunakan zoom dan ini adalah meeting ID yang sudah kita kena ke saat ini ya Mas Bulam bisa diperlihatkan aktiviti 3 hari ke depan kan ada ya ringkasannya nah cara-cara kita ini Bapak Ibu bisa simpan atau ingat-ingat sebagai cara yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk anak-anak di sekolah nanti jadi secara online Bapak Ibu mestinya menyajikan rencana kegiatan ke depan di muka dan menggunakan sebuah tampilan yang menyenangkan ya jadi ini sebetulnya salah satu bentuk tampilan yang bisa diperlihatkan ke anak-anak sebelum kita mulai belajaran oke ada Mas Gulam ringkasan kegiatan 3 hari posternya kita tunggu dulu ini kayaknya harus di stop screen dulu ya terus kemudian memunculkan lagi screen line jadi ringkasan 3 hari ke depan kenapa? karena ini penting agar Bapak Ibu guru bisa membayangkan sebagai peserta membayangkan oh hari ini saya akan makan ini hari besok akan melakukan itu hari ke depan akan melakukan apa nah ini kita lihat bersama-sama oke nah kemarin ketika Bapak Ibu diundang ke Google Classroom kemudian Bapak Ibu membaca-baca dan menerima tantangan adalah pre-workshop ini kita akan apa itu sebelum workshop tapi itu sudah masuk dalam aktivitas kemudian hari ini kita ada memperdalam mengenai feedback dan assessment dan diskusi kemudian besok hari kedua itu akan ada temanya adalah berbagi lebih baik di situ nanti Bapak Ibu akan diskusi mengenai problem-problem yang diangkat hari ini nanti ya kemudian akan memperdalam juga tentang blended learning refleksi dari praktek diskusi kolaborasi yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman peserta lain nah hari ketiga ini yang agak agak baru ayo keliling kelas jadi kita akan keliling kelas secara virtual nah ini mungkin baru-baru bagi Bapak Ibu karena karena kita tidak bisa bertemu ya nanti kalau Bapak Ibu sekolahnya sudah bisa bertemu face-to-face berkeliling kelas ini juga bisa dilakukan secara nyata artinya di kelas kita buat keliling tetapi ini kita buat secara virtual nah ini kaitannya juga nanti dengan kontennya yang dikelilingkan adalah skenario pembelajaran yang Bapak Ibu buat nanti secara berkelompok nanti Bapak Ibu akan dibagi di kelas pertama tentang assessment kelas kedua tentang mempertajam aktivitas dan juga skenario kelas tiga tentang tujuan belajarnya sehingga Bapak Ibu akan punya masing-masing mentor di setiap kelas itu ini ya Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak ada saya kira sudah jelas next kita akan oke suaranya masih putus-putus enggak ya oke selanjutnya kita akan melakukan kesepakatan kelas dulu sebelum kita memulai materi mungkin kesepakatan akan dimulai dari saya saya akan mengajukan beberapa poin silahkan Bapak Ibu tulis di grup chat jika ada masukan atau ada yang tidak setuju boleh serahkan juga saya akan mengajukan beberapa hal yang pertama tentu saja sebetulnya kita menginginkan mungkin 15 menit sebelum jadwal pertemuan virtual dimulai Bapak Ibu sudah siap masuk kenapa karena kita ingin berjaga-jaga kalau ada kesulitan secara teknis kita masih bisa membantu sebelum kelas mulai jadi kesepakatan saya pertama itu kita semua akan berada di kelas 15 menit sebelum jamnya yang kedua walaupun ini secara online tetapi diharapkan kita semua peserta berpakaian rapi sopan bebas tapi rapi dan sopan karena salah satu adab untuk virtual communication sebetulnya juga kita tetap berpenampilan rapi dan sopan yang kedua ini saya usulkan nanti Bapak Ibu bisa setuju bisa tidak kemudian yang ketiga kita akan usahakan mulai dan selesai tepat waktu kemudian yang keempat kita akan mute baik secara center ataupun Bapak Ibu dengan kesadaran masing-masing kita akan mute suara ketika ada satu atau dua orang lainnya yang sedang berbicara nah ini sebetulnya juga sama ya dengan di kelas kalau ada yang berbicara kan kita semua juga mendengarkannya jadi sama tapi mungkin nanti akan dibantu host untuk memute itu kemudian yang keberapa tadi ya keempat atau kelima sangat diharapkan selama proses online ini walaupun kita tidak bertemu secara fisik semua peserta diharapkan untuk semangat dan berpartisipasi secara aktif jadi berpartisipasi secara aktif itu bisa mengusulkan sesuatu ketika disengah-tengah atau bertanya atau mengemukakan pemikirannya kemudian yang terakhir kita akan mengawali dan menutup kegiatan ini dengan berdoa tentu saja ya untuk kelancaran baik itu ada beberapa kesepakatan yang mungkin saya sajikan bisa ditulis mungkin di chat mas Gulam atau moderator agar ingat dan kesepakatan itu nanti akan diperdalam nanti di kelas masing-masing diperdalam di kelas masing-masing ketika bapak ibu guru nanti masuk di kelas kecil-kecil tapi yang kelas besar ada beberapa kesepakatan yang saya ajukan kira-kira bapak ibu peserta ada usulan lain atau tambahan atau sudah setuju silahkan ditulis di chat kalau setuju atau ada usulan ataupun ada pertanyaan dari kesepakatan saya tadi terima kasih Pak Asep komennya setuju Mbak Nita Bu Nita ya rata-rata sudah setuju ya tidak ada usulan lain untuk nanti di setiap pertemuan kita akan ulang lagi kesepakatan apa dan nanti kalau kelas ini memang seharian menunjukkan bahwa bisa mengikuti kesepakatan yang kita buat bersama nanti akan ada apa ya semacam apresiasi dari kami kepada kelas terima kasih Mas Gulam oke kita akan lanjut karena sebagian besar peserta sudah setuju dengan kesepakatan kita akan flashback dengan aktivitas yang kemarin Bapak Ibu lakukan kalau tidak salah Bapak Ibu kemarin diminta masuk ke Google Classroom kemudian ada tantangan yang diberikan kepada Bapak Ibu Guru kemudian kalau tidak salah juga di masing-masing Google Classroom ada guru yang memberi feedback atau respon terhadap apa yang dilakukan Bapak Ibu Guru saya boleh minta pendapat satu atau dua peserta mungkin yang ingin mengepukakan pengalamannya kemarin ketika menjawab tantangan tersebut kemudian Bapak Ibu Guru mendapatkan feedback dari gurunya gurunya itu kalau tidak salah ada Bu Lili Bu Bulan dan Bu Heni ada yang mau share ketika mendapatkan feedback dari guru apa yang dirasakan silahkan raise your hand yang ingin sharing saya enggak bisa lihat nanti tolong dibantu lihat ya Mas Gulam kalau ada yang raise hand ada saya belum lihat ini siapa ini yang sudah di open Pak Sudin ya Pak Sudin ingin share atau yang lainnya ada Bu Nurul ya Bu Nurul silahkan Bu Nurul sudah di open mute Bu Nurul silahkan host host ya saya ingin sharing kemarin waktu pembelajaran jarak jauh saat pandem itu banyak sekali keluhan dari wali murid yang sinyalnya susah kemudian paket kuotanya yang mahal nah kemudian anak-anak yang belajarnya itu monoton mungkin kalau anak SD 2 menit masih konsen setelah 5 menit 10 menit anak-anak sudah mulai bosan dan feedback dari Bu Heni juga ya sama semua yang dirasakan oleh para guru dan jadi pengen bikin kegiatan belajar yang menyenangkan itu jadi kemarin waktu dapat feedback dari Bu Heni apa yang Bu Nurul rasakan saya jadi termotivasi dan saya rasa semua guru mengalami itu semua di seluruh Indonesia terima kasih Bu Nurul satu tanya kemarin kalau tidak salah juga ada tantangan dari video kalau tidak salah kemudian Bapak Ibu diminta untuk apa yang dilihat apa yang dirasa Bu Nurul menjawab tantangan tersebut tidak menjawab terus ada masukan dari Bu Heni ada kita perbagi sama-sama dan supaya kedepannya lebih baik lagi pembelajarannya bersama-sama kita oke ada masukan tentang bagaimana cara menjawabnya atau tidak tidak beliau memberi secara umum saja oke oke terima kasih Bu Nurul baik siapa yang akan sharing kelas lainnya kelasnya Bu Liri dan kelasnya Mbak Ulat ada yang ingin raise hand atau nulis di chat kalau ada yang ingin sharing Bapak Asep dan Bu Asti oke Bapak Asep dulu silahkan Bapak Asep mau gue bisa open mic saja Pak oke Asep sudah dibuka ya silahkan Pak Asep oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terkaitan kemarin ya yang hasil dari video terutama mungkin hampir semua kita merasakan dari segi cerita kemarin Nurisma ya siswa yang terbatas dari berbagai hal nah itu mungkin mungkin semua lah hampir merasakan permasalahan tersebut nah terkait feedback kemarin saya luar biasa Alhamdulillah mendapatkan respon dari walaupun pada saat pernyataan saya itu masih banyak terbatas tapi ini salah satu hal motivasi bagi saya ya untuk melakukan proses ataupun progres ke depan menjadi sekolah yang menyenangkan sehingga proses pendidikan tersebut akan terlaksana secara optimal oke Pak Asep terima kasih Pak Asep kemarin berarti jawab yang tentang video juga jawab oke ada masukan yang detail gak kepada Pak Asep kemarin mungkin secara global aja sih bu oke kemarin kemarin dapat motivasi juga gitu dari fasilitatornya baik ini kalau secara pribadi saya merasa bangga juga gitu di dorong sama pasilitator untuk selalu bergerak bersama-sama baik jadi jadi merasa semangat gitu ya karena ada terima kasih Pak Asep sharingnya berikutnya yang terakhir Bu Asti ya Bu Asti silahkan Bu Asti Bu Asti sudah dibuka oh ya udah ya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu semuanya kemarin saya sudah memberikan feedback dari video rasa Bu Lili kemudian juga sudah ada balasan dari Bu Lili keanggapannya yang saya ingat menurut Bu Lili yang saya pikirkan sudah cukup luas dan visioner kemudian ada masukan menurut Bu Lili mungkin bagian yang terlihat lain kali bisa lebih teramati indera mata kalau keterbatasan itu sulit diamati indera itu hanya bisa dirasakan subjektif kemudian sel yang saya berikan menurut Bu Lili juga sudah cukup baik dan Bu Lili juga memberikan semangat supaya bisa belajar semangat untuk pagi ini baik suara jaringannya di saya orang baru sih iya punya saya juga putus-putus iya oke terima kasih Bu Asti sharingnya jadi ada masukan dari Mbak Lili lebih detil mengenai halo sudah terbengar ya jadi ada masukan dari Bu Lili lebih detail mengenai apa yang dilihat ya apa yang dilihat itu sebaiknya lebih pada benar-benar apa yang dilihat oleh mata kita gitu ya kemudian kalau apa yang dirasakan itu benar-benar apa yang kita rasakan kemudian kalau apa yang dipikirkan ya yang kita pikirkan dan apa yang dikhawatirkan baik terima kasih Bu Asih Asti atas sharingnya Pak Soleha juga sudah sharing di sini Alhamdulillah Bu Novi kemarin saya sudah menyelesaikan tantangan dan mendapat respon dari fasilitator perasaan saya senang ketika direspon dari Bu Fasil saya berpikir jika anak-anak tugasnya direspon pastinya akan juga merasa senang jadi kita sebagai guru harus bisa merespon tugas anak salah satu refleksi yang luar biasa dari Pak Soleha eh Bu Soleha ya ini ya atau Pak Soleha Bu Soleha terima kasih banyak Bu Soleha atas refleksinya luar biasa nah itu sebabnya hari ini kita akan membahas mengenai feedback dan assessment karena memang sebelum pandemi pun di sekolah gerakan sekolah menyenangkan yang paling utama dibandingkan dengan penilaian maka yang paling utama ditekankan dalam proses pembelajaran adalah pemberian feedback nah tapi sebelum kita menuju ke feedback saya akan membahas sedikit tentang video yang disajikan kepada Bapak Ibu Guru jadi kalau di gerakan sekolah menyenangkan belum belum dulu belum dulu jadi kalau di gerakan sekolah menyenangkan kita ada salah satu area perubahan namanya social emotional learning jadi penguatan karakter anak-anak GSM itu dimulai dari olah pikir olah rosok nah olah pikir dan olah rosok itu dimulai dari apa yang dia lihat nah Bapak Ibu kemarin melihat sebuah video kemudian ditanya oleh Bapak Ibu Fasil apa yang dilihat nah ketika Bapak Ibu meminta untuk menuliskan apa yang dilihat maka seharusnya memang benar-benar apa yang dilihat jadi apa yang Bapak Ibu lihat itu yang dilihat orang lain misalnya ada anak-anak yang berlari-lari ada Ibu yang duduk di pojokan tapi Bapak Ibu tidak bisa menuliskan misalnya terlihat adanya kebahagiaan di mata Ibu tersebut ada kesedihan nah itu interpretasi kalau interpretasi tidak bisa kita tuliskan itu penting sekali bagi anak-anak untuk betul-betul membedakan apa yang dilihat apa yang dirasa apa yang dipikirkan karena disitulah sebetulnya proses anak-anak nanti mengelola olah pikir sehingga beberapa fasil kemarin memang memberikan feedbacknya secara detail jadi kalau apa yang dilihat benar-benar lihat nah itu yang biasanya Bapak Ibu Guru GSM melakukan di circle time namanya jadi circle time itu adalah anak-anak duduk mengeliling berkeliling kemudian Bapak Ibu Guru pertama akan memberikan provokasi provokasinya bisa berupa video seperti yang kemarin bisa jika di Google Classroom bisa saja artikel bisa poster atau kejadian real nah setelah ada provokasi kemudian Bapak Ibu Guru akan memancing dengan diskusi nah diskusinya itu menggunakan empat pertanyaan itu tadi apa yang dilihat apa yang dirasa apa yang dipikir dan apa yang ingin ditanyakan kemudian setelah itu mereka bisa role playing atau membuat itu sebagai proyek belajar ya setelah membuat proyek belajar yang terakhir adalah refleksi nah Bapak Ibu Guru nanti selama 3 hari ke depan akan tanpa sadar nanti merasakan sebuah proses proyek base dan problem base yang nanti akan kita kulit atau kita buka bersama-sama prosesnya ya baik selanjutnya kita akan melihat satu video khusus mengenai feedback silahkan Mas Gulang ini penting sekali karena nanti saya akan menyajikan betapa keajaiban feedback itu bagi engagement anak-anak bagi perasaan anak-anak dan bagi motivasi anak-anak untuk belajar ini ada sebuah video kalau Bapak Ibu Guru tidak memahami Inggrisnya silahkan saja ikuti alurnya pasti saya percaya Bapak Ibu paham selamat menikmati 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 And so they didn't look at this and say, Austin, you're done. And they said, Austin, good start. And they're going to start giving you. All of the first graders in this particular room sat on the floor like you guys. And they decided to split their advice into two kinds. First, just the shape of the wings. And then when the shape was right, they'd get advice about the pattern inside the wings. Talia, what would you say? So they can much play do that. Good. Who else would add something? Taka, what would you say? The angle is just not exact. So show me, come on up here, Taka. Show me where, what you would ask them to do slightly different. Like to make it a little longer. Longer where? Draw where you would do it, right there. Okay, so pull this out longer. That's very specific. Thank you. Janela, what would you say? Yes, I don't like a yellow line. Triangle? Good. I love that. So you're saying more like a triangle shape. I agree. Well, you know what? Those first graders came up with most of those same ideas. You know what Austin said? He said, okay. How come God? And he went back to his seat and he did this. Does this look more like a triangle? Yeah. Did he go out further like a Taka suggested? Yeah. Did he add some jag in his ear? Yes. Did he get rid of that bottom thing? Yes. So he listened to his friends and he made it better. It's not perfect. He listened to his friends and they said, this is really a lot better, Austin. That second draft really is better. And then you can make a third draft? Well, maybe you can make a third draft. So he did this draft. That's his third draft. That's his third draft. I mean, that's just right. Elijah, let me notice. Well, one point's more pointed at the other and that sign is a little bit higher. Right here, it doesn't have the side. Okay. Needs a little bit more of that knowledge. You think maybe you should do a fourth draft? Yeah. Well, that's what he said. He said, okay. I got rounded. I'll go back and do a fourth draft. You listened. You look more even like Elijah. Yes. Yeah, and does it look like it's coming out a little sharper, like Cindy was suggesting? And like a tattoo thing, it's a little, the angle looks a little better. So now Austin was feeling really good. He said, am I ready to add some pattern? And he said, uncle, why don't you try adding some of the pattern? He is so good. And then they said, Austin, you're ready for color. So let's look at his last draft. And what do you think? Did it come out really good? Yeah. Let me show you where he started just to give you a quick reminder. And then what do you think about how much progress he made? What would you say about his progress? Like, a lot of progress, he persevered during it. Um, his friends were honest with him. What was it about the kinds of advice that they gave him that allowed him to be better? Well, they told him what was wrong about him. Did they say he was wrong? Or were they not? More specific, but they weren't made from him. It's fast. And so is that something that other kids should learn from? What should we learn from that? Because they got a draft that's not right. Good. So if you can keep, if it's not right, keep doing more drafts. You just don't use things in your head. You want to use a sharp eye. Good. Use the eyes of a scientist. Okay. 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 Oke, terima kasih Mas Golam. Iya, untuk beberapa yang videonya tidak bisa nampak terputus-putus dan suaranya juga putus-putus, Bapak-Ibu nanti bisa menyaksikan sendiri lagi di Google Classroom ya. Atau sebetulnya diharapkan kemarin Bapak-Ibu sudah melihat di Google Classroom. Jadi saya review video tadi itu adalah video dari seorang guru yang menyajikan gambar kupu-kupu yang bagus sekali. Nah, kemudian dia bandingkan dengan gambarnya Austin. Austin itu kalau tidak salah dia masih usia 7 tahun. Nah, ketika Austin menggambarkan kupu-kupu itu awal masalnya sangat jauh sekali dari kupu-kupu contoknya itu tadi. Tapi kemudian setelah Austin diberi kesempatan lebih dari satu kali untuk merevisi, merevisi. Dan revisinya itu didasarkan dari feedback masukan dari teman-temannya. Itu akhirnya kupu-kupunya itu mendekati dari kupu-kupu contohnya tadi. Jadi tidak jauh beda ternyata. Nah, ada beberapa syarat kita memberikan feedback kepada anak-anak. Ada satu penelitian yang menarik Bapak-Ibu guru bahwa hal yang membuat anak-anak itu tambah naik motivasi belajarnya, tambah memperbaiki lagi belajarnya, itu bukan nilai. Tapi masukan atau feedback. Jadi beda. Nanti habis ini saya akan berikan materi tentang growth mindset. Apa bedanya feedback dan apa bedanya nilai dan apa nanti hubungannya dengan otak. Itu nanti akan saya berikan materi ini. Nah, feedback ini harus diberikan pertama tadi secara detail. Detail itu misalnya tadi contohnya ketika gambar kupu-kupu, beberapa teman itu ngasih masukannya misalnya, ini ekornya harus ditambah panjang sedikit dan agak miring ke kanan. Kemudian di sayapnya itu mungkin lengkungnya perlu dibesarkan dan dikecilkan. Jadi detail, jelas. Itu syarat memberikan feedback. Yang pertama detail. Yang kedua syaratnya adalah positif. Bahasanya itu positif. Kita seringkali memberikan feedback itu pakai bahasanya negatif. Misalnya, ini jelek ini. Kegendutan gambarnya. Gak jelas ini gambarnya. Jadi kadangkala kita memberikan masukannya general dan dengan bahasa negatif. Nah, masukan yang atau feedback yang membuat semangat anak-anak itu adalah dengan bahasa detail dan dengan bahasa positif. Yang ketiga syaratnya adalah bermanfaat. Jadi bermanfaat bagi si anak tersebut dalam memberikan feedback. Makanya tadi saya nanya ke Bapak Ibu Guru. Feedbacknya detail gak? Feedbacknya memberikan semangat gak? Oh iya memberikan semangat Bu. Feedbacknya bermanfaat gak? Bermanfaat. Karena itu memang yang dirasakan oleh Bu Soleha tadi bahwa kalau siswa diberi feedback, dia akan semangat. Kemarin anak saya beberapa kali kalau daring gitu, dia ngirim. Tapi gurunya diem aja. Responnya lama banget gitu. Lama-lama dia males untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh gurunya. Baik itu melakukan yang harus cepat maupun enggak. Tapi ketika dia mendapat respon aja dari gurunya, dia senang banget karena itu di-acknowledge namanya. Jadi ini penting banget ketika kita belajar jarak jauh atau daring adalah respon. Memberi respon apapun bentuknya. Tetapi diharapkan responnya adalah positif, detail, dan bermanfaat. Nah, saya akan memberikan gambaran tentang growth mindset. Mas Gulam mungkin presentasinya bisa dicajikan. Ini yang akan mendasari nanti ketika kita bicara mengenai assessment formatif. Kenapa digerakan sekolah menyenangkan? Dan saya kira gak hanya digerakan sekolah menyenangkan. Sebetulnya di K13 pun sebetulnya Bapak Ibu Guru itu diharapkan untuk bisa memberikan assessment formatif. Tetapi biasanya sistem pendidikan kita itu akhirnya tuntutannya terakhir adalah assessment sumatif. Dan ini nanti berkaitan dengan fungsi otak, anak-anak kita. Baik, growth mindset itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia namanya adalah mindset yang berkembang. Jadi otak manusia sebagai visi utama, visi utama manusia itu otak. Otak ini seperti otot. Kalau dia sering dilatih, maka otaknya akan berkembang semakin kuat, semakin kuat. Tapi kalau tidak pernah dilatih atau melatihnya itu biasa-biasa saja, maka otaknya juga akan segitu-segitu saja. Volumenya tidak akan berkembang. Maka pendidikan Indonesia itu seharusnya mengembangkan mindset ini. Mengembangkan kapasitas otak sehingga dia berkembang atau growth. Oke, next. Ada dua macam mindset. Karena kalau saya bilang ada growth mindset, berarti ada fixed mindset. Ada. Nah ini. Jadi ada fixed mindset, ada growth mindset. Growth mindset itu adalah ketika anak-anak itu semangat terus belajar. Jadi dia tidak pernah takut dengan kegagalan. Jadi kalau misalnya dia mengalami kegagalan, dia akan semangat lagi mengulang. Dia akan semangat lagi mempelajari hal baru. Kalimat yang diatas kan, I like to try new things. Jadi kalau diberi tantangan, dia itu seperti penasaran. Kemudian dia juga percaya bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan terus-menerus. Dia tidak mudah putus asa. Kemudian anak-anak ini yang punya growth mindset itu juga enggak takut salah. Jadi dia sering mencoba, sering salah sih emang. Tapi dia sering mencoba. Nah ini yang punya growth mindset. Ini nanti yang akan kita kembangkan di GSM. Kalau di GSM itu growth mindset. Dan bagaimana pembelajaran jarak jauh itu kalau bisa mengembangkan growth mindset. Nah yang sebelah kirinya itu fixed mindset. Fixed mindset itu apa? Ya sebaliknya berarti anaknya mudah putus asa. Kemudian dia takut kegagalan. Kemudian kecerdasannya itu bersifat statik. Dia merasa seolah-olah dia itu sudah berada pada titik yang paling tinggi. Sehingga dia malas untuk mencoba lagi dan takut buat gagal. Terus dia sensitif terhadap feedback dan kritik. Jadi kalau misalnya ada feedback dan ada kritik, dia cenderung menghindari. Atau sakit hati misalnya seperti itu. Nah ini yang fixed mindset. Fatalnya, sistem pendidikan kita sebetulnya saat ini itu disinyalir lebih mengembangkan fixed mindset. Saya menemui beberapa kasus bahwa anak-anak yang bagus secara akademik. Yang dia sering juara-juara. Atau dia akademiknya bagus, dia di ranking atas terus. Itu justru memiliki fixed mindset. Karena dia sudah terbiasa baik. Dia takut jatuh dan dia takut gagal. Jadi ada anak-anak yang sering lomba, ikut lomba dan menang terus. Dia itu takut kalau diberi challenge untuk lomba lagi itu ada beberapa. Karena takut ketika dia gagal, dia mengecewakan banyak pihak. Nah ini sebetulnya sayang sekali ketika anak-anak dengan potensi tertentu itu malah justru punya fixed mindset. Oke, next, Mas Gulam. Next, ini sama ya. Kita akan melihat nanti, nah ini, ini saja. Kita akan melihat nanti efek dari feedback itu, kalimat itu terhadap fixed mindset atau growth mindsetnya. Jadi ternyata cara memberi masukan, cara memberi feedback itu berkaitan dengan otak itu nanti. Nah di sebelah kiri itu adalah kata-kata yang disarankan. Yang di sebelah kanan itu kata-kata yang harus dipertimbangkan untuk dipakai ketika kita memberikan feedback. Jadi ketika kita ingin memberikan feedback, ada baiknya kita mengatakan hal-hal yang memang harus diimprove pada anak-anak. Jadi misalnya begini Bapak-Ibu, ketika ada anak yang tadinya misalnya nilai matematikanya itu tiga, kemudian dia naik nilai matematikanya menjadi lima. Maka di situ ada peningkatan kan berarti dua nilai, maka kita perlu mengucapkan feedback langsung ke mereka. Acknowledgement. Kata-katanya apa sebaiknya? Kata-katanya langsung bilang, oh ini kamu naik dua poin loh dari kemarin matematikanya. Berarti kamu menggunakan strategi yang lebih baik dari kemarin. Boleh tahu nggak buku-buku strategi apa yang kalian pakai? Jadi feedback itu membuat anak itu memang punya perasaan, nah saya naikkan dua poin. Maka besok lagi dia akan berpikir dia akan menaikkan lagi, menaikkan lagi. Dibanding ketika Bapak-Ibu menemui anak yang nilainya sembilan matematika, kemudian Bapak-Ibu memang, nah ini pintar. Nah kata-kata pintar, kata-kata bagus, pintar gitu ya. Itu kata-kata yang sebetulnya membuat anak-anak itu merasa sudah puas di situ. Fix. Oh aku berarti pintar. Nah kalau dia biasa dibilang pintar-pintar, nanti dia kalau menemui kesulitan, dia akan khawatir. Khawatir nanti dia nggak pintar lagi. Jadi hal inilah yang kemudian harus kita bangun, bagaimana anak-anak yang biasa itu kemudian meningkat kemampuannya. Ini misalnya kita pelajaran, pelajaran tidak disukai anak-anak kan misalnya matematika atau IPA gitu ya, dan bahasa Inggris misalnya. Misalnya di pelajaran IPA, yang tadinya dia itu benar-benar tidak mau gitu ya, belajar IPA. Lalu suatu hari, suatu hari dia itu mau mencoba. Maka kalau di sekolah GSM, ada yang namanya bintang kebaikan kan. Dia diberikan bintang kebaikan. Nah nanti kalau jarak jauh, gimana cara memberikannya bu, bintang kebaikan? Bisa aja. Setiap hari Senin, Bapak-Ibu tetap memberikan bintang kebaikan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak akan menunggu hari Senin. Bintang kebaikan diberikan pada Tarjo karena kemarin dia mau berusaha membuat eksperimen di IPA. Padahal biasanya dia tidak suka. Nah itu akan membangun growth mindset. Masukkan-masukkan yang sifatnya detail. Jadi jangan masukkan yang, kadang-kadang masukkan sifatnya general, tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik jika masukkan yang sifatnya detail dan lebih strategis. Yang ini jawabannya sudah baik karena. Nah jadi misalnya jawaban pertama dan kedua sudah baik karena kamu tadi sudah menuliskan unsur-unsur dengan detail dan tepat. Yang perlu kamu tingkatkan adalah jawaban ketiga karena kamu belum mengungkap sebab-sebabnya kenapa bola itu bisa mengambang ke angkasa. Jadi perlu kamu tulis. Nah begitu dia sudah menulis, Bapak-Ibu kasih feedback lagi. Alasan yang kamu buat menarik karena kamu menuliskan tentang ini. Tapi mungkin kamu perlu memikirkan apakah memang ada sebab lain yang menyebabkan ini. Baru terakhirnya well done atau good job atau nice work. Pekerjaan yang keren, pekerjaan yang bagus. Tetapi di situ perlu ada masukan-masukan yang detail. Itulah yang kemudian menyebabkan otak ini berkembang terus. Jadi Bapak-Ibu nanti kalau membuat proyek selama jarak jauh, proyeknya itu anak-anak yang biasa lakukan aja di rumah. Kemarin saya baru main ke Bantul. Bantul itu salah satu daerah pinggiran di Yogyakarta ya. Saya sama Pak Rizal makan di situ di Bantul. Terus saya melihat anak kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD main, main-main. Saya lupa main apa, main layang-layang atau kuda-kudaan gitu dia. Terus saya membayangkan kalau anak seperti ini kemudian diminta untuk belajar daring yang modelnya duduk, dengerin gitu. Itu dia enggak akan mungkin mau. Terus saya berpikir gimana ya caranya dia semangat untuk belajar. Ya sebaiknya pakai mainan atau proyek dia saja. Kalau dia itu sedang membuat layang-layang. Ya buat layang-layang itu Bapak-Ibu tarik ke pembelajaran yang sudah Bapak-Ibu lakukan. Misalnya matematika. Oke, Tarjo kamu kan tadi, kamu kan bilang katanya kamu sedang bikin layang-layang ya. Coba dari layang-layang itu kamu lihat ada bangun apa saja di situ. Nanti mungkin siswa lain proyek mainannya di rumah beda. Bukan layang-layang. Ya mungkin sedang membuat mobil-mobilan. Ya mobil-mobilan itu yang nanti dikaitkan dengan pembelajaran kita. Kemudian Bapak-Ibu beri masukan detail sedikit demi sedikit. Layang-layangmu tadi terlihat sudah cukup presisi, bagus. Tapi mungkin panjang sama lebarnya kamu bisa hitung lagi. Atau malah di situ bisa bertukar masukan antara teman-temannya. Teman-temannya bisa memberi masukan proyek temannya itu secara detail. Ini adalah konsep umum bahwa feedback itu lebih penting daripada nilai. Nilai itu menyebabkan fixed mindset. Anak kalau sudah mendapatkan nilai tiga itu seolah-olah jelek. Kalau kita diem saja. Kadang-kadang kan feedback kita, kok kamu nilainya tiga toh? Dinaikkan itu rasanya seolah-olah jelek. Tapi tiga, oke. Kamu kira-kira punya strategi apa untuk naik? Saya punya strategi itu, oke. Nanti naikkan itu. Begitu dia naik satu angka saja, satu poin saja. Langsung berikan feedback. Ini ada beberapa penelitian yang tadi saya rangkum dari banyak penelitian. Ada salah satu penelitian yang membedakan antara feedback yang strategik dengan feedback yang membuat nyaman. Feedback yang membuat nyaman itu yang tadi saya contohkan. Pinter, hebat, bagus. Itu feedback yang membuat nyaman. Yang anak-anak, oke aku sudah hebat. Titek, gitu. Tapi kalau feedback yang strategik, itu tadi yang saya bilang. Ininya dibagusin, kata-katanya bagus, tapi huruf besarnya ditambahi. Ketika kamu menulis, kamu perhatikan beberapa huruf besar, kamu agak lupa. Tapi sudah bagus di bagian ininya. Nah, itu strategik feedback. Itu ternyata berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada mindset tadi itu, persepsi mindset. Kemudian persepsi terhadap masa depan. Jadi, anak-anak yang terbiasa mendapatkan strategik feedback, itu lebih positif terhadap masa depan. Dia lebih ingin membuat perbaikan-perbaikan terus di masa depan. Makanya kenapa kalau kita teliti secara umum, jangan-jangan anak-anak yang sukses itu bukan anak-anak yang dulu sekolahnya pinter, nilainya bagus-bagus. Bukan. Anak-anak yang sukses di kemudian hari ternyata adalah anak-anak yang dulu ketika sekolah, dia sering salah. Tapi dia enggak takut untuk mencoba lagi. Karena dia di situ punya kepikiran untuk, oh, coba terus-coba terus. Seperti itu. Nah, kemudian juga terhadap motivasi anak. Ini yang penting. Ketika pembelajaran jarak jauh, maka yang perlu dibangun itu adalah motivasi. Nah, motivasi ini hanya bisa diperoleh ketika ada komunikasi. Komunikasinya berupa feedback-feedback. Masukan-masukan yang dia itu ingin memulai lagi, ingin melanjutkan lagi, ingin menambah lagi. Kemarin saya diskusi dengan adik saya yang di Surabaya. Kebetulan sekolahnya swasta anaknya. Nah, karena gurunya itu hanya memberi tugas-tugas ke siswanya, maka yang jadi guru sekarang akhirnya ayah ibunya, orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi orang tuanya enggak mau bayar SPP. Orang tuanya enggak mau bayar SPP. Karena dianggap bahwa sudah bayar SPP, sudah beli pulsa, masih kita juga yang mengerjakan tugas-tugasnya, masih kita juga yang ngajari. Karena pendekatannya pendekatan pengejaran materi. Tapi kalau di GSM, dengan adanya home-based learning ini, maka yang diajarkan ke anak-anak itu adalah bukan materi pembelajaran yang ada di buku atau di LKS. Tapi adalah bagaimana yang utama dulu adalah membangun motivasi anak agar anak itu mau terus ngikutin kita, komunikasi. Enggak harus juga bapak ibu guru itu tiap hari di depan komputer pakai libel, enggak harus juga. Anak-anak diberi fleksibilitas saja jadwal. Kayak anak saya yang SMA sekarang ini, dia sekarang ini diberi waktu kalau enggak salah seminggu untuk riset, mini riset. Nah, ketika mini riset itu, gurunya bagus juga. Jadi, didasarkan pada proyek masing-masing anak, proyeknya enggak bareng. Jadi, mini risetnya tentang biologi itu, anak-anak boleh pakai apa saja yang sedang dia lakukan di rumah. Nah, kebetulan karena anak saya ini sedang baru beli kaktus, pohon kaktus kecil gitu, maka dia akan meneliti tentang itu, perkembangannya hari per hari dan sebagainya. Nah, nanti gurunya pakai Google Classroom, dan kadang-kadang pakai Google Meet untuk menanyakan update-nya. Apa yang sedang kamu teliti, penemuan apa yang kamu temukan, gimana rasanya ketika kamu punya proyek itu. Itu, yang dibangun itu. Jadi, dia excited. Jadi, anak saya yang kedua, jadi, ah, kok ini aja ya mungkin ya, apa namanya, kaktusku aja ya. Dia excited. Dibanding kemarin waktu dia harus dengerin, seperti saya kayak ini ya, tiap hari harus dengerin gitu, dia bisa aja bolos secara virtual. Bolos secara virtual itu, mood-mood di-unmute sama videonya diilangin, tahu muridnya lagi apa. Jadi, lebih baik. Ada fleksibilitas tinggi untuk mencapai motivasi. Itu dan yang tertentu adalah feedback. Next, Mas Gulam. Nah, ini salah satu bentuk yang, kalau ini, kalau untuk sekolah GSM udah biasa ya, ada sertifikat achievement. Jadi, Bapak-Ibu guru itu, di pembelajaran jarak jauh itu, jangan lupa memberi penghargaan. Penghargaan-penghargaan kecil, bukan karena dia juara, atau bukan karena nilainya bagus. Tapi karena dia melakukan perubahan-perubahan kecil dalam dirinya. Kalau di GSM, namanya piagam kebaikan, ya kan? Jadi, buat tadi si Fulan, karena kemarin mampu membuat, apa ya namanya, misalnya telpon-telponan dari kayu dan cukup menarik. Atau buat siapa karena sudah membantu ibunya ini, dan sebagainya. Jadi, achievement-achievement kecil itu yang kita menghargai, yang itu menyebabkan dia pengen terus-pengen terus, atau kecanduan di dalam otaknya itu ada stimulan. Di area otaknya itu untuk meningkatkan dopamine. Dopamin itu hormon kebahagiaan. Kalau seseorang bahagia, maka semangat motivasinya itu tinggi. Next. Jadi, bapak-ibu mau pakai apa saja, mau pakai Google Classroom, mau pakai Google Meet, Video, WA, atau kunjungan langsung, itu yang dibangun itu bukan materinya sampai mana, mana yang nggak bisa, nggak cuma itu, tetapi penghargaan-penghargaan kecil itu. Nah, ini anak-anak sebetulnya juga bisa menjadi salah satu model pembelajaran. Di sekolah GSM ini sudah jadi satu skenario pembelajaran tentang anak-anak boleh punya goal, punya target. Dan targetnya, bapak-ibu, targetnya kalau bisa juga spesifik, jangan general. Jadi, kalau kita itu biasanya membuat target itu kan umum. Pengen jadi anak soleh-solehah, pengen bahagia dunia akhirat, pengen menjadi anak terbaik, tapi caranya gimana? Nah, salah satu yang dibangun di Gerakan Sekolah Menyenangkan itu adalah melatih anak-anak membuat target yang tercapai. Yang tercapai. Misalnya ada anak yang kemarin itu tidak percaya diri untuk presentasi, maka targetnya bisa percaya diri untuk presentasi. Itu saja. Kayak gitu saja. Itu tuh sudah keren banget. Misalnya di Bahasa Indonesia targetnya itu. Di matematika, yang tadinya dia bisa menghitung cuma sampai lima, tapi dia pengen targetnya itu menghitung sampai sepuluh. Itu saja. Nah, nanti ketika dia itu bisa naik targetnya sedikit, Bapak Ibu memberi kayak feedback. Oh, kamu sekarang bisa menghitungnya sampai tujuh, delapan. Berarti kamu strateginya seperti apa kemarin? Seperti itu ya. Jadi, ini bisa masuk dalam skenario pembelajaran. Anak-anak di awal itu punya personal atau tujuan personal yang dicapai. Bapak Ibu guru tinggal memfasilitasi saja. Strateginya apa, sudah sampai mana, dan sepertinya. Next. Ini adalah salah satu contoh ketika anak-anak diminta untuk membuat tujuan atau target membaca dan target menulis. Kan kita punya pelajaran Bahasa Indonesia, literasi, bacaan. Nah, karena anak-anak di rumah, kalau misalnya di sekolah, seperti ini kita bisa buat di sekolah, Bapak Ibu. Tapi karena anak-anak di rumah, salah satu proyek yang bisa kita lakukan adalah membuat ini. Yang di sebelah kiri, ini adalah target membacanya. Target membacanya dia bikin sendiri tuh, Bapak Ibu. Misalnya, hari ini dia targetnya itu membaca buku apa, besok membaca apa, besoknya apa, gitu. Kemudian, dia kasih tanda di sampingnya. Dia lakukan enggak itu. Demikian juga dengan menulis. Di sini, dia punya target. Jadi, dia bisa, targetnya itu yang pertama adalah dia bisa memulai menulis hal yang kecil dari tulisan yang besar. Jadi, dia bisa mulai percaya diri menulis. Kemudian, dia bisa juga menunjukkan adanya percakapan di tulisan itu. Dia juga bisa menggunakan huruf besar tanda baca yang baik, gitu. Nah, itu nanti diberi tanda di sampingnya kalau tercapai, berdasarkan masukan dari Bapak Ibu Guru atau teman-temannya. Jadi, ini asik banget kalau mereka bisa bikin ini di rumah. Mereka akan terus semangat untuk mengejar target dirinya. Jadi, targetnya dibuat sendiri ya, Bapak Ibu. Karena target yang dibuat sendiri itu menyebabkan mereka sadar. Nah, ini yang dibangun itu kesadaran. Dan tidak akan mungkin seragam. Setiap siswa itu kan enggak mungkin seragam kemampuannya. Maka dia bisa membuat targetnya sendiri-sendiri. Next. Next. Oh, sudah. Sudah ya? Oke. Nah, itu contoh-contoh yang simple tentang growth mindset. Nah, saya lanjutkan nanti. Ini untuk mendasarkan pemikiran tentang growth mindset itu untuk mendasari bahwa formatif assessment dan feedback itu menjadi sangat penting dalam pembelajaran di Indonesia. Mau daring, mau enggak daring, mau pembelajaran jarak jauh, mau pembelajaran jarak dekat. Bapak Ibu harus punya mindset itu. Bahwa hal yang terpenting bukan nilai akhir atau sumatif. Tapi hal yang terpenting adalah masukan di tengah-tengah. Oke, Mas Gulam. Saya lanjutkan lagi aja. Nanti kita sisanya diskusi ya. Lanjutkan sebentar tentang penilaian formatif dan sumatif. Nanti saya kaitkan dengan growth mindset. Nah, ini Bapak Ibu. Kita akan bicara tentang ini. Nah, Bapak Ibu, kita pasti sudah sering mendengar tentang penilaian formatif dan sumatif. Apa sih bedanya penilaian formatif dan sumatif? Jadi begini. Penilaian formatif itu, saya tulis di sebelah kiri atas itu. Kalau kita sedang masak, kita sedang masak, maka di tengah-tengah kita masak itu, kita kan suka ngincipin masakan ya. Oh, ternyata kurang asin, tambahin garam. Oh, ternyata wortelnya belum lunak, maka agak lama dikit. Nah, itu formatif assessment. Feedback itu masuk di situ. Sebelum sup itu jadi dan dihidangkan, maka penting seseorang yang masak itu diberi masukan. Kan kadang-kadang kalau ibu-ibu nanya ke anak-anaknya atau suaminya, coba diicipin dulu ini kurang asin atau apa ya? Nah, itu sebetulnya formatif assessment. Kebutuhan ibu-ibu untuk mendapatkan masukan di masakannya itu sebetulnya sangat sama persis dengan anak-anak untuk mendapatkan masukan dari orang-orang sekitarnya. Dari teman-temannya, dari gurunya, dari orang tuanya. Saya sudah ngerjain ini, misalnya tugasnya adalah membuat silsilah keluarga. Saya sudah mengerjakan silsilah keluarga ini. Coba diberi masukan apa ya yang harus ditambahi, apa yang kelihatannya terlalu berlebihan. Maka, di dalam pembelajaran, proses formatif assessment itu, Bapak-Ibu bisa melakukan kuis misalnya. Kuisnya jangan banyak-banyak. Kuis itu sederhana. Kalau online, Bapak-Ibu punya kok banyak kuis yang menarik, yang bisa dilakukan anak-anak kayak game gitu. Tapi kalau misalnya tidak online, Bapak-Ibu bisa berikan satu dua pertanyaan saja yang menarik. Itu kuis. Bapak-Ibu bisa mengukur sejauh mana Anda anak-anak itu paham terhadap materi yang sedang diberikan. Observasi. Chart seperti yang tadi dilakukan, yang saya contohkan tadi, diagram sama chart target itu, itu juga formatif assessment. Nah, itu yang saya maksud formatif assessment. Kemudian kalau sumatif apa? Kalau sumatif ya, kalau supnya sudah jadi, bisa jika di meja makan, Bapak-Ibu mudang tamu, tamunya makan. Mudah, itu sudah final. Keasinan ataupun pas, ataupun enggak, itu sudah final. Nah, permasalahannya, pendidikan kita ini sekarang banyaknya sumatif assessment. Tesnya itu terakhir untuk menilai, dan itu adalah nilai yang dipakai. Terus, kita itu senang banget ngetes anak-anak. Sedikit-sedikit, nanti ada nilainya ya, nanti tugasnya dinilai. Besok ujian ya, padahal kayak gitu itu, menyebabkan fixed mindset. Menyebabkan orang itu enggak punya motivasi belajar, jangan salah. Jadi, kalau ada yang beranggapan bahwa, wah, nanti kalau enggak ada ujian, enggak ada tesnya, anak-anak enggak belajar. Wah, itu cara berpikir yang salah. Dari sisi mekanisme otak saja, udah enggak mungkin. Coba saya contohkan. Kalau saya ini punya les-lesan masak, lalu kelas pagi itu selalu saya uji. Besok, setelah kita belajar masak, sop, sayur asam, saya ada ujiannya ya. Saya pengumuman gitu tiap minggu, dibandingkan kelas sore, yang saya tidak perlu ngomong bahwa besok akan ada ujian, tapi pada saat anak-anak yang les itu masak, saya melakukan formatif assessment. Pasti lebih semangat kelas yang sore. Nah, jadi, apalagi kalau pandemi seperti ini, kalau pandemi seperti ini, sebaiknya kata-kata ujian, kata-kata tes, kata-kata tugas, itu tuh dikurangi. Tugas itu diganti tantangan. Karena itu beda letaknya di otak. Bapak, Ibu, ketika mendengar kata tantangan, itu penyerapannya itu bukan di reptil, penyerapannya nanti di high order thinking, di otak bagian depan, di serapnya. Tapi kalau tugas, itu nanti di serapnya di otak reptil. Anak-anak bisa menghindar, bisa melawan, atau bisa diem aja. Terus kata-kata ujian, segala macam itu nggak perlu. Bapak, Ibu kan bisa mengambil nilai dari aktivitas yang sudah dibuat. Bisa pakai peer assessment. Nanti kita akan praktekan dalam proses kita tiga hari ini, akan ada formative assessment yang kita pakai, dan nanti Bapak, Ibu bisa rasakan, kalau formative assessment seperti itu kira-kira memberi semangat atau tidak. Harusnya yang melakukan formative assessment siapa? Yang melakukan formative assessment itu bukan Bapak, Ibu, Guru di sekolah. Harusnya yang melakukan formative assessment itu negara. Dinas. Jadi, apa ya, institusi-institusi terkait. Institusi pendidikan, stakeholder negara itu baru formative. Dia ingin ngecek hasilnya anak-anak seperti apa. Itu pun, Bapak, Ibu, kalau di negara lain, formative assessment itu tidak digunakan untuk menjudge anak-anak dan guru, tapi dia digunakan untuk ngukur kerja pemerintah sendiri. Berarti kalau hasil formative assessmentnya sekolah ini lebih tinggi dari itu, kayaknya ada yang perlu dibina dari sekolah ini. Jadi kalau nilainya rendah bukannya ditinggalkan, tapi kalau nilainya rendah harusnya malah dibina oleh negara. Jadi sebetulnya tugas Bapak, Ibu, Guru di sekolah itu formative assessment. Bukan summative assessment. Ini harus jadi mindset yang dirubah. Kalau guru-guru GSM sudah punya ini, sudah punya mindset ini ya. Nah, nanti yang belum GSM menyesuaikan. Next. Ya, ini tadi tujuannya. Sebentar. Jadi sebelumnya ada ya. Jadi kalau formative itu tujuannya untuk siapa? Anak-anak. Anak-anak jadi tahu. Eh, kembali lagi. Nah ini formative dan assessment. Dari sisi tujuan saja sudah beda. Dari sisi tujuan ya, Mas Gulam. Di tujuan tadi. Kita lihat bareng. Oke, lihat ini. Kalau formative tujuannya itu untuk mempromosikan perkembangan belajar siswa selama proses belajar. Kalau summative itu mengukur capaian siswa di akhir waktu pembelajaran. Jadi kalau cuma untuk kenaikan dan sebagainya, enggak apa-apa. Tapi itu pun Bapak-Ibu caranya juga tidak harus tes yang multiple choice sama iseng. Enggak perlu kayak gitu juga. Bapak-Ibu project base saja bisa kok jadi summative. Anak-anaknya enggak kerasa bahwa itu dinilai. Seneng. Gurunya bisa dapat nilai. Next. Formative itu tujuannya untuk melibatkan siswa dalam proses assessment berdasarkan target pencapaian mereka sesuai kemampuan anak. Ya, tadi dari yang saya contohkan tadi kan. Anak-anak akan punya target sendiri-sendiri. Dia akan merasa dilibatkan. Nah, kalau yang summative itu untuk melakukan perenkingan capaian siswa dan memaksimalkan belajar siswa melalui tes standar. Tapi jangan lupa yang dua kanan bawah inilah yang berkontribusi terhadap fixed mindset. Jadi kalau kita terus-menerus menggunakan tes summative, terus-menerus melihat perenkingan kita dan sebagainya, maka anak-anak menjadi fix. Next. Maskulan. Kita lihat dari sisi manfaatnya atau pengguna utamanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau pengguna utamanya, kalau formatif itu yang menggunakan adalah anak-anak, guru, dan orang tua. Ini bermanfaat buat beliau-beliau atau mereka. Dan ini tujuan pendidikan harusnya manfaat utama memang untuk anak-anak, guru, dan orang tua. Sedangkan kalau summative itu untuk membuat kebijakan, perencana program, dan supervisor. Oke ya, next. Nah, model pemakaiannya bisa Bapak-Ibu lihat. Kalau formatif bisa modelnya portfolio, bisa feedback berdasarkan kebutuhan, bisa rubrik perkembangan kompetensi. Ya kan, itu ada juga di K13. Kemudian kalau yang summative, modelnya bisa sertifikat kompetensi, bisa juga rapot. Next. Peran gurunya bagaimana? Ada bedanya? Enggak ada. Kalau di formatif, peran guru itu menginformasikan target anak-anak yang berbeda-beda itu. Dia jadi fasilitator dan motivator. Kalau summative, gurunya itu hanya kayak robot. Dia mengikuti prosedur tesnya saja. Terus menggunakan hasil itu untuk kepentingannya. Kepentingan pelaporan ke dinas, kepentingan pelaporan ke pengawas. Tapi kan sebetulnya bukan itu tujuan pendidikan. Jadi, itu hal yang terpisah. Masalah pelaporan ke pengawas sama dinas, hal lain. Tapi masalah mengembangkan kompetensi anak-anak dan meningkatkan motivasi mereka belajar, itu yang dicapai dengan menggunakan formatif dan feedback. Agar otak terus berkembang. Next. Peran siswanya. Kalau di summative, dia hanya belajar memenuhi standar saja. Wah, aku harus 10, harus 9, harus 10. Kayak robot. Itu yang saya bilang, pendidikan kita ini menciptakan robot. Bukan memanusiakan manusia. Terus dia hanya melaksanakan tes, tas, tes, tas, tes, dites. Padahal secara kodrat, manusia itu enggak suka dites. Saya bisa pastikan itu. Bapak, ibu, guru saja enggak suka pasti dites. Makanya kalau sekolah itu, anak-anak sering mendengar kata ujian, tes, dan tugas, Sudahlah, itu pasti nanti otak yang di stimulan itu adalah otak reptil bagian bawah itu. Terus yang dilakukan, dia itu hanya ingin memperoleh skor tinggi. Padahal, Bapak, ibu, skor tinggi itu tidak menggambarkan kemampuan apapun. Karena kalau di workshop-workshop GSM, Pak Rizal selalu mengulang-ulang bahwa di era ini, skor tinggi itu tidak punya peran sama sekali. Pada anak-anak. Karena peran-peran kompetensi yang dipakai adalah kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan berpikir kreatif. Ada anak yang tinggi banget nilainya, selalu juara, tapi dia tidak bisa kolaborasi, maka dia nanti di usia dewasanya tidak akan mampu survive atau bertahan. Dan yang bahaya, yang bawah, dia akan menghindari kegagalan. Itu kalau kita sering sumatif terus. Nah, sementara kalau formatif, kita ini sedang membangun kemampuan personal, berperan dalam penilaian di kelas, dan meningkatkan kapasitas diri. Jadi, sebetulnya bisa habis proyek base, nanti kita bertanya, hari ini tadi kalian meningkatkan kompetensi apa? Atau bahkan bertanya, kalian hari ini belajar dari siapa? Nah, itu yang meningkatkan kesuksesan, dan menstimulasi area otak agar berkembang. Oke, next. Next, Mas Gulam. Ini contoh-contoh formatif. Jadi, Bapak-Ibu bisa misalnya, anak-anak diminta untuk membuat review, ada quiz. Jadi, kalau bikin review, gini ya, misalnya. Jangan anak-anak dibiarkan membuat review, terus sekali membuat review, terus Bapak-Ibu langsung ngasih nilai. Bukan begitu caranya. Jadi, misalnya kalau tadi membuat review, itu sedikit-sedikit. Review-nya 10 kata-kata. Nah, dari 10 kata-kata itu, Bapak-Ibu memang harus memberi feedback. Nah, itu beratnya di situ. Feedback-nya itu detail. Tapi dulu anak-anak saya seperti itu waktu di Australia, Bu. Pak, gurunya itu ngasih feedback. Ini huruf besarnya, ini komanya, titik komanya, ini kamu gini, gini, gini. Besoknya nambah lagi kata. Jadi, cuma tugas review saja. Itu detail dan panjang. Makanya kenapa anak-anak di luar negeri itu kompetensinya terbangun? Karena, enggak kebanyakan proyek dan aktivitas, tetapi dalam. Makanya kalau di GSM, nanti Bapak-Ibu kalau membuat skenario pembelajaran, tidak perlu proyek problem-based-nya itu banyak-banyak. Cukup dua atau tiga dalam waktu satu tahun atau satu semester. Tapi, proyek itulah nanti yang untuk melatih kompetensi-kompetensi yang muncul itu. Itu ya. Next. Kuis itu juga singkat-singkat saja untuk Bapak-Ibu bisa nge-sess. Oh, anak-anak sudah paham. Oh, anak-anak belum paham. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya yang paham, dia ada di zona hijau, yang belum paham kuning, yang tidak paham merah. Sehingga Bapak-Ibu bisa mengevaluasi sistem pembelajarannya. Oh, kalau yang merah itu harus saya atakan. Yang hijau mungkin harus ngajari yang kuning sama merah. Kayak gitu. Next, Mas. Bapak-Ibu bisa baca sendiri di Google Classroom. Jadi, semua materi ada di Google Classroom. Kenapa? Karena di era seperti ini, Bapak-Ibu, ini yang perlu dipentingkan adalah anak-anak itu jadi pembelajar mandiri. Guru pun juga harus jadi pembelajar mandiri. Nah, pembelajar mandiri itu syaratnya harus ada motivasi. motivasi, ya kan? Untuk buka-buka Google Classroom, baca-baca materinya. Itu Bapak-Ibu, syarat yang paling utama adalah punya motivasi enggak untuk belajar mandiri. Karena kalau enggak, semua tergantung pada orang tua, tergantung pada guru. Nanti anak-anak, kita jadi apa. Oke, nah ini ada extension project. Misalnya, membuat poster, membuat college, membuat pop. sering kali saya lihat, misalnya ketika kita memberikan tugas poster, itu setelah poster jadi, dikumpulkan, udah, dinilai titik. Padahal bukan begitu kalau kita ingin mengembangkan growth mindset. Poster itu bisa kita jadikan project 6 bulan atau 3 bulan dengan beberapa kali revisi. Seperti tadi gambar kupu-kupu tadi. Jadi poster yang pertama habis itu diberi masukkan, habis itu masukkan bisa dari teman-teman lainnya. Kalau di Google Classroom kan kita bisa sebetulnya melibatkan anak-anak untuk saling memberi masukan. Diputer juga bisa. Jadi projectnya itu diputer untuk diberi masukkan. Habis itu nanti dia benerin posternya. Revisi kedua dilihat lagi seperti apa. Dipresentasikan, diberi masukkan lagi sampai mungkin revisi kelima atau revisi ke enam baru kemudian kita beri sumatif penilaian. Nah, pada saat tengah-tengah memberi feedback, presentasi dan sebagainya itulah sebetulnya Bapak-Ibu bisa menilai K2 kreatifitasnya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, problem solvingnya seperti apa levelnya. Di situlah sebetulnya Bapak-Ibu melakukan assessment tapi sekaligus juga mengembangkan otak anak-anak. Next. Nah, jadi yang baru, yang harus dibina dalam pembelajaran itu sebetulnya adalah bukan tentang tersampaikannya materi pembelajaran. Jadi, saya sering mendengar guru-guru Indonesia itu bilang kita dikejar-kejar materi. saya bilang bukan salah guru-guru sih. Sistem pendidikan kita yang membuat mindset para guru itu masih berpikir bahwa yang harus dicapai adalah materi. Padahal yang harus dicapai adalah kompetensi belajar agar anak-anak bisa belajar cara belajar. Jadi, ini memang agak tricky tetapi tugas Bapak-Ibu guru itu sebetulnya yang paling simpel adalah membuat ekosistem suasana belajar itu penuh motivasi dan kebahagiaan. Udah itu aja. Karena ketika seorang manusia itu bahagia maka dia itu akan belajar sendiri. Ketika dia mau belajar sendiri maka dia bisa belajar apa saja. Sebaliknya kalau kita fokusnya hanya materi padahal materinya enggak kemana-mana ya Bapak-Ibu dan ternyata berulang kali saya mendengarkan kementerian dan sebagainya itu selalu mereka bilang Bapak-Ibu bisa memodifikasi tidak harus tersampai semua materi itu sudah diungkapkan berulang kali tapi karena mindset kita itu sudah terbiasa terbangun bahwa materi harus selesai materinya harus selesai karena nanti harus diuji akhirnya anak-anak harus hanya jadi objek Bapak-Ibu guru juga hanya jadi robot akhirnya tidak ada yang bahagia di situ maka kalau di GSM kalau ditanya sebenarnya tugas Bapak-Ibu guru membuat bahagia anak-anak dan membuat bahagia Bapak-Ibu guru sendiri bahagia itu diciptakan dengan beberapa rumus apa itu belajar sesuai kebutuhan anak-anak dan sesuai kompetensi mereka usia mereka dan mereka diajari cara belajar versi mereka makanya nanti selama 3 hari ke depan Bapak-Ibu akan tahu bahwa setiap anak itu boleh belajar dengan cara yang berbeda-beda untuk mencapai satu kompetensi yang sama jadi itu yang memang perjalanan akan panjang untuk belajar ini tapi tidak apa-apa saya yakin Bapak-Ibu guru di sini itu Bapak-Ibu guru penggerak yang selalu semangat untuk melakukan perubahan walaupun kecil nanti kalau di GSM perubahan itu pun tetap akan kita acknowledge kita hargai karena perubahan besar itu hanya bisa dilakukan dari perubahan kecil saya kira itu Bapak-Ibu guru salah satu pemantik diskusi kita mengenai assessment kenapa assessment dan feedback ini kita berikan di depan karena memang ini sebagai dasar kita untuk berpikir bahwa tujuan pembelajaran itu tidak semata-mata untuk mencapai transfer knowledge karena ini bukan eranya lagi transfer knowledge tapi tujuan pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia di saat sekarang robot-robot itu sudah mendekati mau jadi manusia jangan sampai manusia jadi robot nah kita lihat sistem pendidikan saat ini dan mindset yang terbentuk di pendidikan itu masih menjadikan kita sebagai robot pandemi ini mengingatkan kita kembali bahwa pendidikan itu bukan tentang merobotkan manusia tapi memanusiakan manusia karena banyak hal yang tidak pasti di depan banyak hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita maka untuk apa kita memastikan sesuatu yang tidak pasti sebaiknya yang kita lakukan adalah mengadaptasi beradaptasi terhadap hal-hal yang tidak pasti sehingga kita punya kelenturan dan ketahanan diri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan dengan diskusi mungkin silahkan ya terima kasih banyak Bu Novi pemaparan tentang tadi banyak sekali yang disampaikan mengenai formatif dan sumatif asesmen juga tadi tentang socio-emotional learning dimana tugas para guru-guru di sini adalah untuk membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan gitu ya Bu Novi terima kasih banyak Bu untuk pemaparannya sangat mengingatkan kita kembali tentang topik-topik yang akan kita bahas sampai 3 hari ke depan mungkin untuk Bapak dan Ibu Guru yang ingin bertanya atau mungkin dari tadi menyimpan pertanyaan boleh untuk ditanyakan pertanyaannya bisa melalui kolom komentar atau bisa raise hand dengan nanti menyalakan mikrofonnya silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mungkin oh iya sudah ada Ibu Srihariati silahkan Ibu bisa langsung bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat kita semua Bu Novi salam kangen dari saya dari Cipta iya Bu Srihariati apa kabar salam kangen juga Bu Novi tadi saya melihat yang target yang target di di feedback itu itu ada kita membuat anak membuat apa yang dia kerjakan target target anak kemudian penilaian di sampingnya penilaian di sampingnya targetnya siswa membuat sendiri disitu Bu Novi jelaskan tadi targetnya membuat sendiri di saya saya kebetulan mengajar di kelas 5 anak-anak itu kebanyakan karena gini Bu Novi walaupun kita tidak apa ya kalau di GSM itu kan nilai itu tidak menjadi begitu penting gitu kan penilaian yang penting kan kompetensi anak tapi pada akhirnya kita dituntut oleh rapot-rapot dan nilai-nilai seperti itu kemudian di di siswa saya kebetulan saya itu ada siswa yang sekitar rumah dan itu saya usahakan untuk tetap muka beberapa anak yang sekitar rumah dan karena dia tidak punya gawe juga tidak punya handphone jadi saya usahakan saya ada ada ruang sedikit untuk tetap muka dan saya lihat di situ anak saya ada yang kelas 5 SD itu tidak 3x1 saja tidak bisa 3x1 3x1 tidak bisa dan saya ingin sekali membuat target saya ingin sekali membuat target ini tapi kan tadi Bu Novi bilang bahwa target ini yang membuat siswa yang membuat siswa kemudian apa motivasi apa yang harus saya berikan kepada siswa saya untuk semangat membuat target itu misalkan target perkalian hari ini misalkan dia harus hafal menurut saya dia harus hafal perkalian ini sampai ini bagaimana cara saya bicara dengan murid saya agar dia juga tidak merasa terbebani merasa enjoy dengan membuat target itu dan saya juga mendapat merasakan bahwa oh ini loh oh alhamdulillah ini sudah baik besoknya kayak gitu saya ingin saran dari Bu Novi untuk bagaimana caranya supaya anak itu bisa membuat target sendiri aja gitu apa saya harus kamu buat target kan gak mungkin apa harus seperti itu apa saya kasih sarannya seperti apa begitu Bu Novi kalimat saya terlalu rancu barangkali ya Bu Novi mohon maaf dari saya Wabilai Topik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ibu Sri Haryati mungkin untuk Bu Novi mau menjawab langsung atau dikumpulkan pertanyaannya dulu Bu Halo Ibu Novi Ibu Novi Ibu Novinya masih di-unmud ya oke ya satu-satu dulu kali ya satu-satu dulu oh ya silahkan Bu oke Bu Sri Haryati jadi penting sekarang memang kita memulai sebuah mindset bahwa tugas Bapak Ibu Guru misalnya nanti pada akhirnya harus mengumpulkan nilai itu tidak berubah karena kan memang Bapak Ibu harus pada akhirnya nanti harus ada nilai sumatif ya di rapot ya itu tidak berubah silahkan saja tapi badai penilaian itu jadi badai badai nilai itu itu sebetulnya kan tidak perlu juga sih diperlihatkan ke anak-anak jadi selama ini yang diperlihatkan ke anak-anak itu kan nilai ya yang diperlihatkan ke anak-anak kan nilai 3, 4, 5, 7, 8 itu tuh untuk apa kalau anak-anak nanti hanya mengejar angka itu tanpa dia tahu kompetensi apa yang harus dia tingkatkan jadi menurut saya di tengah-tengah itu anak-anak disajikan kompetensinya misalnya tadi saya pakai case yang perkalian ya Bu dalam matematika itu pasti Bu Sri Haryati misalnya punya siswa berapa Bu 30 30 oke 30 itu semua 30 anak itu akan tahu bahwa dalam semester ini matematikanya akan belajar 1 perkalian 2 apalagi 3 apalagi 4 apalagi pecahan oke nah itu ada 4 target oke sekarang masuk ke perkalian masuk perkalian masing-masing anak diminta untuk membuat target misalnya perkalian itu akan dipelajari dalam berapa lama misalnya selama 3 minggu misalnya ya atau sebetulnya bisa juga kan kalau kita membuat sebuah projek yang itu menyangkut baik perkalian maupun pecahan ya jadi misalnya kita membuat sebuah projek apa nyusun benda atau apa kemudian ketika menyusun benda itu kita minta anak-anak itu membuat rumus perkalian misalnya kita punya benda sendok atau garpu silahkan dari sendok sama garpu yang kalian punya itu kalian membuat perkalian berapa kali berapa itu sama dengan berapa berapa kali berapa sama dengan berapa itu disusun dan sebagainya jadi mereka menemukan konsep perkalian itu sendiri nah nanti masing-masing anak diminta untuk membuat target tidak hanya anak ini saja tetapi setiap anak bikin target semua semua 30-30 30-30 nya bikin target dengan cara menarik juga bisa tadi itu bikin di rumah kira-kira target dia seminggu ini dalam perkalian itu apa misalnya ada satu anak yang dia bisa target perkalian hapal sampai 100 gitu ya tapi ada anak yang dia itu targetnya bisa perkalian 10 saja kayak tadi yang siswa ini itu juga gak apa-apa menurut saya gak apa-apa yang penting dia tercapai bahwa dia itu dia punya kompetensi bahwa dia bisa mencapai target dirinya jadi begini mindset kita itu bukan pada dia bisa perkalian bukan tapi dia bisa mencapai kompetensi bahwa dia bisa menyelesaikan problem ketika dia itu punya tantangan perkalian dia itu punya cara menyelesaikan problem itu dan kemudian Bu Sri Haryati bisa mendampingi kalau yang tadi oke yang yang bisa targetnya perkalian sampai 10 kira-kira caranya gimana di rumah cara dia belajar gimana kok bisa mencapai 10 itu nah nanti yang dia hanya targetnya itu perkalian 3 itu kan akan belajar dari yang 10 itu oh caranya gitu ya oh kalau si A caranya gini si B caranya gini nah yang 3 ini pun jangan direndahkan ketika dia punya target dari perkalian 3 ke perkalian 4 ketika dia bisa naik satu level saja Bu itu beri acknowledgement beri penghargaan beri apa ya misalnya ibu lihat itunya oh saya dikasih gambar smile atau kita bisa ngirim Bu Sri Haryati modelnya pakai daring atau visit campuran Bu ada daring ada daring jadi begini saya pakai daring itu pakai classroom karena saya pikir classroom tidak terlalu banyak memakan kuota jadi saya zoom cuma sekali terus yang luringnya saya anak-anak yang sekitar rumah saya datang ke rumah dibagi dua season jadi misalkan saya datang ke sekolah ini saya ada jadwal datang ke sekolah Senin selesai Rabu Kamis Jumat saya siapkan waktu buat anak-anak yang luring seperti itu oke nah itu nanti tantangannya yang perlu dilakukan sebetulnya ketika luring saja pakai Google Classroom kita kan bisa sebetulnya mengirim sertifikat award itu ah Bapak Ibu bikin dari powerpoint atau kalau yang sudah belajar canvas bisa pakai canvas gitu ya nah ketika si anak ini bisa satu level naik aja Bu perkalian dari tiga ke perkalian empat itu Ibu langsung beri Ibu akan memberi apresiasi kepada si A karena dia sudah menaikkan dari tiga ke empat semangat terus ya jadi sehingga setiap anak itu nggak kemerungsung belajarnya harus semua bisa perkalian seratus karena nggak akan apa ya that's not the point poinnya bukan itu poinnya adalah anak itu malah mungkin ketika dia mungkin perkalian nggak sebaik teman-temannya tapi nanti di hal lain dia lebih baik jangan-jangan di karakter-karakter lain dia lebih baik nah disitulah sebetulnya tugas pendidikan menemukan kekuatan anak setiap anak berbeda jadi Bapak Ibu tidak perlu panik ketika ada anak yang nggak bisa perkalian yang ini yang ini kok nggak bisa nulis-nulis kok yang ini menurut saya ya kalau saya jadi gurunya saya nikmati aja yang penting anak itu tahu sebetulnya target dia pengen apa anak ini pengen mengembangkan yang mana kalau misalnya dia di perkalian agak lemah ya nggak apa-apa kita pelan-pelan ini justru nanti dengan pendekatan growth mindset tadi dengan medias formatif jangan-jangan dia malah semangat Bu karena saya dulu pernah punya pengalaman begini saya punya sembilan anak yang kursus privat bahasa Inggris zaman saya SMA anak SMP ada satu anak yang Inggrisnya jelek banget jelek banget satu anak yang lainnya bagus-bagus nah tadinya anak ini dibully karena dikhawatirkan kalau dia ikut nanti melambat proses ini betul tapi pemikiran saya yang penting anak ini senang bahasa Inggris dulu nggak mungkin saya ngejar anak ini terhadap ini tapi anak ini yang penting senang bahasa Inggris dulu betul Bu jadi saya benar-benar kuatkan dia fokus ke dia itu bukan pada pencapaian kompetensi bahasa Inggris bukan fokus dia pada pencapaian motivasinya nah ketika dia saya dekati seperti itu eh kamu bisa seperti ini sekarang bagus gitu ya secara private ya karena kalau secara umum kan dia pasti berbeda tapi saya itu acknowledge ke depan waktu itu namanya Ningsih nah kemarin kita berikan ini dong apresiasi ke Ningsih yuk Ningsih kemarin ternyata bisa menuliskan satu tulisan yang keren banget gini-gini saya lihatkan ke teman lain teman-teman lainnya yang bahasa Inggrisnya bagus mau-mau aja kok memberi apresiasi dan itu ternyata saya nggak tahu di rumah dia itu belajar keras sendiri Bu karena bahagia itu tadi karena bahagia semangat dia belajar sendiri nah ada lompatan luar biasa dari Ningsih bahasa Inggrisnya ternyata akhirnya dia bisa memenuhi kompetensi itu jadi sebetulnya kuncinya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kebahagiaan pada anak-anak ini fokus kita bukan pada pencapaian kompetensi pelajarannya tapi fokus kita pada bagaimana dia bisa menikmati belajar matematika cara dia itu yang paling penting memang memang berat tugasnya Bu tapi itu saya kira juga bisa memperingat psikologi guru-guru ketika itu kan capek ya kita ya lelah dan kita lebih baik ke gimana ya caranya biar dia semangat ya atau mungkin temannya yang sudah bisa kita minta untuk membantu melatih dia perkalian juga itu juga bisa oke begitu ya Bu Sri Haryati siap Bu untuk ini untuk review mengarang Bu untuk review itu yang 10 kata sampai 15 kata mungkin saya bisa anak itu untuk mengarang barangkali ya satu paragraf gitu kali ya memang kalau mengarang dari saya biasanya saya anak-anak mengarang gitu kalau mengarang itu kadang-kadang saya lihat tulisannya bagus sama banyak tulisannya rapi selesai kalau mungkin kalau saya lebih enak di saya juga 10 sampai 15 kata memperingat saya dan memperingat anak-anak iya jadi setiap anak bisa nulis satu paragraf tentang kegiatannya dia hari itu aja jadi dia nulis kayak jurnal hari itu dia tulis dalam satu paragraf oh itu udah luar biasa karena yang terpenting bukan panjang pendeknya tulisannya tetapi bagaimana kita memberi feedback terhadap satu paragraf tulisan itu bagaimana misalnya tulisan satu kita memberi ceritanya bagus banget inspiratif tentang bagaimana kamu bersepeda yang kedua ibu bisa masuk ke bahasa Indonesia huruf besarnya nak jangan lupa ya huruf besar pada nama titik koma itu itu yang yang diperlukan oleh kita itu kan sebenarnya konsistensi anak-anak ketika nanti dia kelas SMP SMA ketika dia menulis panjang itu caranya benar karena dari kecil kita terbiasa ngoreksi atau memberi feedback pada yang sederhana sederhana kecil itu di titik koma dan kebiasaan menulis mereview perasaannya menuliskan dan sebagainya itu membuat dia juga merefleksi apa yang baru dia lakukan misalnya tadi yang anak matematika tadi oke nak coba kamu refleksi sekarang kamu tulis kira-kira apa usaha yang sudah kamu buat untuk bisa perkalian meningkatkan perkalian terus mana yang efektif buat kamu mana yang enggak nah itu sepertinya tulisan refleksi dia itu juga kan udah bisa masuk bahasa Indonesia gak perlu lagi dia dibikinkan tugas bahasa Indonesia yang lain bapak ibu tinggal mengambil nilai dari itu aja ini cara dia menganu tulisannya gimana jadi cara bapak ibu mengambil nilai itu kan kemerdekaan sebetulnya di kelas merdeka nah masalah bapak ibu nanti melaporkan ke pengawas itu kan lain lagi itu mati gak laporan ini baca aja saya juga gak yakin pengawas baca detail yang penting ini udah ada gininya yang terpenting anak-anak dan bapak ibu guru bahagia disitu punya kemerdekaan gitu ya Bustri Haryati terima kasih banyak Bunda Naufi selamat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan mbak sentuh ada pertanyaan terima kasih banyak Ibu Naufi dan Bustri Haryati yang sudah bertanya selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Husnul Khotimah di sini melalui chat apakah silabus RPP GSM sama dengan yang telah disusun pemerintah silabus RPP gini kurikulumnya bapak ibu pakai kurikulum pemerintah gak ada yang berbeda ya yang berbeda apa yang sebetulnya gini kalau untuk guru-guru GSM saya hanya meminta para guru itu melihat KD aja karena sebetulnya yang yang dituju di kurikulum nasional itu kan KD 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 tapi coba bapak ibu perhatikan KD-KD itu kan sering dobel KD KD pelajarantur itu dobel-dobel nah yang perlu dilihat bapak ibu itu sebetulnya KD-KD esensial saja KD-KD penting yang Bapak ibu ingin capai dalam tujuan pembelajaran selama satu semester atau satu tahun ke depan Bapak ibu lihat KD-nya oh intinya dalam waktu satu tahun ini murid-murid kelas lima itu literasinya harus bisa begini IPA-nya begini 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 apalagi kalau SD kan tematik ya kalau tematik oh berarti intinya K2-nya K3-nya K4-nya begini tapi coba perhatikan di kurikulum Indonesia itu KD-KD-nya yang jarang itu K2-nya jarang saya lihat yang banyak itu adalah K3-K4 padahal katanya mau pendidikan karakter dari mana Bapak ibu guru nanti akan membuat penilaian karakternya wong K2-nya nggak ada di situ makanya kalau di GSM saya hanya minta guru-guru lihat kakaknya oke jangan tapi usahakan untuk SD paling banyak fokus utama justru K2 dan K4 kalau saya malah gitu K2-nya itu yang paling utama gimana cara kita mencapai K2 karena kalau nggak seperti itu nanti kita kelupaan untuk memikirkan K2 padahal SD itu fondasinya karakter dan motivasi belajar kalau karakter sama motivasi belajar itu beres Bapak ibu mau anak-anak disuruh belajar apa itu sudah nggak masalah itu sudah beres semuanya persoalan nanti setelah Bapak ibu milihin KD-KD itu ini yang berbeda dari sekolah GSM bahkan sekolah GSM itu bahkan pendekatan GSM itu yang paling ekstrim yang paling ekstrim itu untuk SD itu kalau berani nggak pakai buku cetak nggak pakai buku tema itu sangat hebat itu direkomendasikan kenapa? kenapa? karena buku cetak itu kadangkala mengkungkung kreatifitas Bapak ibu untuk menyesuaikan dengan kondisi kan disitu tuh detail ya di buku tematik itu kan detail tema ini subtema ini aktivitasnya ini itu bagus itu tuh sebetulnya hanya untuk referensi tetapi tidak untuk panduan karena begini kadangkala kondisi lapangan kan berbeda dong dengan kondisi lapangan masing-masing Bapak ibu guru itu kan berbeda seolah-olah Bapak ibu guru harus ngikutin buku cetak itu tapi di lapangannya nggak 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 bisa kecampean karena macam-macam kondisi lah yang jaraknya jauh-jauh yang ini anaknya tiba-tiba sekian persen ada yang sakit nah disitulah sebetulnya ruang Bapak ibu untuk merelaksasi skenarionya yang penting KD-nya tercapai jadi gini oh yang penting anak-anak itu bisa belajar budaya Indonesia titik budaya Indonesia nya apanya anak-anak bisa ngerti model-model alat musik kalau di buku tematik itu proyeknya adalah membuat poster atau AS misi ini nggak usah begitu sekarang saya nanya nggak usah buka apa-apa coba Bu Ema Bu Dwi Bu Sri kira-kira kalau pengen anak-anak itu mengenal berbagai macam alat musik kira-kira proyek apa yang mau dibikin kan pasti beda-beda pasti beda-beda nah beda-beda itulah sebetulnya yang diberi kesempatan untuk menyesuaikan dengan kondisi ya nggak usah pakai buku cetak bikin aja skenario sendiri nah itu yang kemarin guru-guru GSM ternyata berhasil lakukan ini luar biasa nanti bapak ibu guru bisa ngikutin kelas-kelasnya skenario-skenario pembelajaran yang bisa dibuat dan itu ternyata jalan ibu Heni kalau SMP SMP kebetulan karena nggak ada buku buku panduannya hanya kurikulumnya aja jadi guru SMP lebih punya ruang walaupun tantangannya gurunya kan guru pelajaran tapi guru SD ini yang yang justru karena tematiknya itu detail terkungkung di situ untuk tidak berani membuat tapi kemarin guru-guru Sleman sudah berhasil keluar dari itu nah nanti bapak ibu bisa ikut kalau nggak salah tanggal 4 Agustus itu akan ada apa ya namanya akan ada berbagi ya akan ada berbaginya dari guru-guru itu membagikan seperti apa gitu bahkan proyek-proyeknya kadang nggak sama kayak proyek di mana di buku cetak tapi kompetensinya tercapai satu kedua motivasi anak-anak muncul karena dia belajarnya dengan happy dan sesuai kondisinya gitu kemudian apa lagi ya ya kompetensi dasar abad 21-nya yang creative problem solving malah tercapai ketika tidak terkungkung dengan itu gitu ya jadi ini bukan masalah silabus atau RPB-nya karena menurut saya RPP silabus itu administratif itu administratif itu tergantung pengawasnya kalau pengawasnya itu yang pengawas baik-baik saja RPB-nya satu lembar gitu udah nggak apa-apa yang penting karena lapangannya bapak ibu yang penting itu ada di lapangannya bagaimana bapak ibu melayani anak-anak itu yang terpenting oke gitu mbak Sinta ada lagi oh ya baik terima kasih banyak Bu Novi jawabannya ini ada beberapa pertanyaan lagi melalui kolom chat yang pertama selanjutnya ada dari ibu Emma Akmalia saya mau bertanya jika di sekolah kita mengikuti silabus yang di dalamnya terdapat kompetensi yang terlalu banyak sedangkan jika kita menerapkan konsep kemanusiakan manusia tidak akan mampu mencapai kompetensi oh ya baik ini sepertinya bukan pertanyaannya dari ibu Emma tadi dilematik para pendidik harus memilih sesuai kemampuan siswa oh ya sepertinya ini mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya ya ibu oke baik mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan ibu Komaria Assalamualaikum dalam GSM kita mengajar bukan mengajar materi tetapi bagaimana membangun motivasi yang ingin saya tanyakan kadang ada orang tua yang selalu menekankan untuk menggunakan buku atau KS oh ya baik apa bu Novi mau menjawab pertanyaan dari bu Komaria itu hampir sama sih dengan bu Emma juga ya yang dibawa saya baca sekilas bahwa intinya adalah orang tua itu justru justru ingin pakai buku pegangan justru ingin pakai LKS justru juga jadi bingung ketika gak ada pegangan dan LKSnya gitu ya kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua karena memang baik orang tua guru siswa ini kan memang terbentuk oleh sistem pendidikan lama yang belum berubah bahwa target utama pembelajaran dan pendidikan itu adalah ketercapaian materi dan ketercapaian materi itu satu-satunya sumber belajar itu ya buku cetak ya satu-satunya sumber belajar ya LKS satu-satunya sumber belajar ya buku Kempdikbud misalnya gitu nah ini kan paradigma Ibu Novi maaf suaranya terputus sepertinya bu halo halo apakah sudah nyambung lagi suaranya oh iya sudah terdengar lagi bu oke ya nah jadi kalau di sekolah GSM karena orang tua itu selama ini kan juga menjadi objek objek dari tolong pokoknya dibantu aja anaknya belajar ini tolong bantu aja nah kalau di GSM ada satu area perubahan namanya area konektivitas konektivitas ya ekologi sosial jadi bahwa orang tua itu di awal tahun seperti kemarin kita mau buka julia itu orang tua dikumpulkan ada diskusi intens dengan guru-guru itu untuk merencanakan bersama-sama pembelajaran ke depan kemudian sekolah juga menyebabkan mengenai pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh sekolah jadi misalnya sekolah akan bicara bahwa yang terpenting yang akan dibangun adalah karakter yang terpenting yang akan dibangun adalah motivasi kemudian kami juga tidak akan mengharuskan misalnya anak-anak menggunakan LKS dan sebagainya karena selain itu tidak sesuai dengan pendekatan kami itu juga memberatkan karena harus bayar orang tuanya untuk beli LKS itu sebetulnya itu mohon maaf ya kalau kita menemukan beberapa hal bahwa itu proyek karena sebetulnya tidak pakai LKS juga selamat-selamat saja untuk apa bahkan dulu jamannya Pak Mohajir itu sudah ada ketentuan yang melarang penggunaan LKS kenapa masih hidup sampai sekarang nah ini tidak salah orang tua tapi guru-guru atau sekolah bisa melakukan diskusi intens di awal tahun pembelajaran bahkan kalau misalnya ini sudah dianggap wah sudah lewat Bapak Ibu tetap bisa mulai kok untuk mengundang orang tua nah kalau mengundang orang tua jangan hanya bicara masalah dana gitu kalau mengundang orang tua bahkan masukan-masukan dari orang tua itu apa kemarin saya diundang oleh Kementerian Pendidikan di kurikulum ya Puskurbuk Puskurbuk bersama dengan salah satu sekolah GSM SD Karangmajo 2 itu SD di Gunung Kitul ternyata hari hari begini ya Pak hari begini dimana Bapak Ibu Guru masih bingung dengan bagaimana model pembelajaran daring itu Kementerian itu juga masih bingung jadi mereka itu ngumpulin kita ngumpulin saya ngumpulin orang tua ngumpulin sekolah Karangmajo itu untuk nanya hei Karangmajo gitu ya kasarannya kamu sudah melakukan apa ya kok sekolahmu itu kok fine-fine aja anak-anakmu kok seneng-seneng aja belajar terus dia nanya ke orang tuanya juga hei Bapak Ibu Guru memang sekolahnya anakmu itu melakukan apa kok kalian itu juga mendukung tapi tanya kayak gitu Kementerian itu masih bingung tanya kayak gitu nah jawaban dari Karangmajo dan orang tua adalah simple ternyata si orang tua itu bilang begini begini Pak sekolah kita itu kan sekolah kampung gunung gitu yang mau nyari air aja susah jadi mereka itu air itu masih ngerek pakai timba karangmajo ini sebagai sekolah itu luar biasa karena mereka itu melakukan pendekatan ke anak-anak dan orang tua dengan rajin menyapa itu aja jadi kami orang tua itu dikumpulkan kemudian diajak bicara Bapak-bapak Ibu-ibu ini kan kita kan anak-anak tidak bisa masuk sekolah kira-kira kebutuhan orang tua itu apa apa yang dibutuhkan apa model pembelajaran yang bisa kita bangun bersama ya Ibu-Bapak karena kalau misalnya kita full daring kayaknya sulit nah akhirnya skenario pembelajarannya itu kerjasama antara guru dan orang tua terus kayak gitu kita mau saklek pakai buku cetak kan gak mungkin terus emang orang tua terus mengusulkan saya ya Mbak Ikan terus mengusulkan bu gimana kalau pakai LKS kita beli gak mungkin orang 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 mau beli pulsa aja sulit kok kok malah usul beli gak mungkin pasti mereka masukannya adalah perlu di support anak-anak kita motivasinya gimana ya bu gini 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 nah disitulah kemudian sekolah bisa masuk maka dialog kelebihan manusia itu dialog Bapak Ibu nah sekarang ini yang terjadi orang tua itu kan gak ngerti apa-apa tiba-tiba pelajarannya ini suruh ini memang betul kalau gak ada buku acuanya orang tua itu bingung ini sebetulnya mau diajari apa sih anak saya ini nah terus bukunya yang mana ini kan gitu yang alami orang tua kan begitu sebetulnya karena gak ada komunikasi di awal ini satu semester anak-anak akan belajar ini nanti sumbernya bisa dari mana aja bu bahkan kalau guru-guru Karangwojo itu sudah berani bilang oh kalau sumber belajar bisa dari mana aja kemarin aja anak saya itu malah cuma disuruh ngewangi saya bantu saya di sawah itu katanya sudah belajar akhirnya anak saya meneliti padi-padi itu ya Alhamdulillah gak menyusahkan kan seperti itu jadi mindset tentang bahwa belajar itu hanya dari buku buku cetak buku dari penerbit ini itu yang penerbitnya aja beda-beda itu tuh harus hilang dari pikiran kita belajar itu bisa dari mana saja itu yang dikomunikasikan ke orang tua jangan lupa komunikasi ke orang tua orang tua diajak ngobrol diajak bikin skenario bareng-bareng gak perlu semuanya perwakilan aja nanti sehingga ketika berjalan orang tua paham bahkan kalau di sekolah GSM Bapak Ibu bisa ikuti fanpage-nya IG-nya itu rencana pembelajaran proyek satu minggu itu selalu di-upload ke orang tua bentuknya dengan menyenangkan gak hanya orang tua ya anak-anak besok di kelasnya Bu Heni Bu Lili dan Bu Wulan mungkin bisa menyajikan contoh-contohnya ya Bu rencana pembelajaran seminggu per minggu yang itu disajikan dengan menyenangkan jadi orang tuanya udah lihat oh ini mau ada proyek buat wayang oh berarti nanti kita akan bantu disini dan kalau perlu peran orang tuanya juga ditulis disitu peran tua orang tua apa narasumber kah atau misalnya memberi review kan bisa aja orang tua itu dihadirkan jangan menjadi pendamping terus Bapak Ibu orang tua itu bisa dihadirkan untuk memberikan apresiasi bisa suruh ngasih bintang berapa ke anaknya atau jadi narasumber atau jadi apa sehingga orang tua enggak merasa objek orang tua juga subjek jadi dibangunnya itu pakai semangat kekeluargaan pembelajarannya bukan semangat robotik ini ada buku ini ada kurikulum kita harus melakukan ini orang tua harus begini anak harus begini enggak menyenangkan banget pembelajaran seperti itu enggak ada enggak akan ada motivasi dari sisi guru dari sisi orang tua dan dari sisi anak-anak apa lagi enggak akan mereka seperti robot semuanya seperti robot hanya untuk mencapai capaian-capaian itu yang sebetulnya capaian-capaian itu pun juga semu karena saya kadang-kadang juga melihat apa yang dilaporkan dengan apa yang terjadi itu sebetulnya jauh panggang dari api jadi ngapain juga kita harus mengejar itu gitu ya jadi orang tua masalah komunikasi aja jadi ada salah satu buku teori yang menarik apa sih yang membuat manusia itu bertahan apa yang membedakan manusia itu dari binatang ternyata yang membedakan adalah komunikasi karena manusia itu bisa bicara nah sumber daya itu yang harus kita gunakan sebagai pendidik baik kepada anak-anak maupun kepada orang tua komunikasi komunikasi itu yang kadang kita lupa karena kita biasa order-order ya oke next ada lagi mbak terima kasih banyak Bu Novi selanjutnya tadi ada yang mau bertanya tapi melalui mikrofon ini dari Mas Asep silahkan Mas Asep terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum kira suara udah jelas Bu Ya putus-putus ya oh iya maaf Mas Asep suaranya agak putus putus-putus oke oh disini mungkin saya untuk menanyakan masalah ya mungkin sinyal kali halo halo iya ya halo di sini saya pertama untuk meminta solusi untuk memotivasi kolaborasi di proses belajar disini Bu sekedar cerita saya kebetulan disini megang tiga kelas ABC itu hampir di pelayan kisaran seratus lebih nah disini yang pertama karena kenyataan di lapangan pada saat ini masih banyak yang saya alami gitu Bu saat ini hampir 15% dari seratus lebih dari tiga kelas beberapa orang tua yang kurang optimal dalam motivasi proses pembelajaran dalam proses pendampingan terhadap siswa karena pada saat ini untuk dimendlo pandai gelang itu hampir 80% kita menggunakan dari tapi pada penyataannya ada beberapa wali siswa yang kurang optimal dalam kolaborasi saat ini nah untuk campaign yang kedua Bu disini saya sangat terinspirasi disini sangat luar biasa terkait masalah peran guru nah disini ada formatif sama sumatif kalau secara pribadi saya itu lebih suka dengan strategi formatif dari segi peran guru nah yang pertama disini yang saya akan tanyakan lebih dominan ketika kita memberikan apresiasi ataupun melibatkan anak dalam penilaian hasil karya ataupun hasil prakteksi siswa nah sedangkan pada kenyataannya saat ini siswa dari kelas 1 2 dan 3 itu lebih dominan yang menggunakan androidnya itu wali siswanya ataupun wali muridnya jadi gimana kira-kira Bu solusi untuk mengoptimalkan dalam melibatkan penilaian dari anak tersebut terima kasih oke oke maaf aku rada rancur bahasanya iya gak apa-apa Pak Asep saya juga mohon maaf nanti kalau ada misalnya salah nangkep nanti tolong dibetul dibetulkan ya karena memang agak putus-putus jadi yang pertama tadi mengenai keterlibatan orang tua yang belum optimal ya motivasi kolaborasinya belum optimal pertanyaan saya apakah pernah ada semacam pertemuan dengan orang tua baik secara online ataupun offline di tahun pejaran ini Pak Asep kalau untuk sama doang guru alhamdulillah sudah ada pertemuan dengan guru di sekolah bahkan saya pun secara pribadi sudah melakukan hobisi oke oke kemudian apakah orang tua juga menerima semacam itu tadi seperti info berkala tentang rencana belajar anak-anak dan peran orang tua yang dibutuhkan ke guru ke guru ke orang tua apakah sudah menerima itu karena memang begini Bapak iya iya karena ini SD ya Pak ya levelnya ya kebetulan saya pegang bidang study gitu bu pegang bidang study oke jadi memang beberapa tantangannya adalah ketika orang tua itu memang kan tidak semua juga orang tua itu standby di rumah ada beberapa orang tua bahkan ayah ibunya memang harus bekerja kan ya ketika jam pelajaran sekolah itu sehingga memang kita sehingga kita sebagai sekolah memang harus menyiapkan hal itu juga tantangan bahwa kita juga tidak bisa mengandalkan orang tua berkolaborasi secara penuh karena kondisi setiap orang tua berbeda nah makanya kenapa tadi saya selalu bilang bahwa membuat anak-anak itu semangat untuk belajar secara mandiri itu yang paling utama dulu saya sempat heran ketika saya di Australia saya itu merasa memang tidak pernah harus mendampingi anak-anak jadi dulu kalau kami di Australia orang tua tidak pernah stress dengan proses belajar anak-anak tidak pernah stress mendampingi ngajari terus anak-anak tidak mau belajar itu tidak pernah terjadi dulu terus saya lihat kenapa karena satu itu tadi sekolah itu mampu mengembangkan motivasi belajar anak-anak itu jadi anak-anak itu sendiri itu sudah termotivasi satu yang kedua ketika anak-anak itu mengalami kesulitan jadi dulu pun kalau di Australia ya misalnya sebelum pandemi pun sekolah itu sudah blended jadi sebelum pandemi anak-anak itu sudah belajarnya itu kadang pakai internet kadang ketemuan nah ketika dia itu harus menyelesaikan tugas-tugas secara daring itu pun juga tidak kesulitan harus nanya ke orang tua dan sebagainya karena anak-anak itu di awal pembelajaran selalu dilatih dulu jadi dia dilatih dulu jadi anak-anak itu dilatih dulu anak-anak itu diberi gambaran dulu pembelajarannya seperti apa kemudian kalau dia mengalami kesulitan dia harus seperti apa sekolahnya juga melakukan pemetaan jadi yang dilakukan oleh guru-guru Sleman kemarin misalnya di awal tahun itu mereka melakukan pemetaan dulu dan pemetaan itu dilakukan juga bersama dengan orang tua misalnya berapa persen yang punya handphone berapa persen yang enggak yang punya laptop terus handphone itu handphonenya anak-anak sendiri atau handphonenya orang tua laptopnya orang tua atau laptopnya sendiri itu mereka punya risetnya mereka tuh punya petanya nah ketika mereka punya petanya mereka akhirnya menyusunkan skenario yang sesuai dengan kondisi di lingkungannya ketika sesuai dengan kondisi maka dia akan begini oh berarti saya kayaknya enggak bisa ngandalin orang tua semuanya karena orang tua ini kebanyakan kerja berarti saya akan latih anak-anak menggunakan Google Classroom misalnya sama menggunakan Google Meet dan sebagainya kenapa Google Classroom karena Google Classroom kan bisa dibuka sore itu pertama sore itu maksudnya ketika orang tua pulang dari kantor dan kerja kalau misalnya anak-anaknya enggak pegang handphone terus perubahan skenario kedua oh berarti pelajaran itu tidak selalu harus pagi dia nongkrong di depan komputer enggak harus begitu kan bisa saja project problem based anak-anak ketika di rumah itu dia melakukan projectnya baru sorenya dia itu buka Google Classroom ada orang tuanya orang tuanya bisa jadi narasumber orang tuanya bisa jadi pendamping jadi kalau jadwal kita itu masih jadwal lama bukan jadwal pandemi jadwal lama itu kayak apa Bu jadwal lama itu kayak sekolah biasa jam 7 sampai jam ini pelajaran ini jam ini sampai jam ini pelajaran ini ya enggak akan optimal wong itu jamnya orang tua udah kerja ya toh yang kedua belum tentu semua belum tentu semua anak-anak punya nah sekarang Bapak Ibu lihat jadwalnya jadwalnya SD Muhammad Diasidwarum ini contohnya di Jogja kan enggak ada jamnya dia hanya bilang Senin itu nanti kenalan dengan wali kelas memang nanti jamnya diinfokan kenalan dengan wali kelas nanti ini disesuaikan Bapak Ibu kalau misalnya jam pagi ini sulit dan sebagainya misalnya karena banyak orang tua enggak bisa ya berarti nanti kenalannya jam berapa gitu terus ngintip kelasnya kapan jadi tidak terpaku pada jam-jam ini karena nanti kita bisa menyesuaikan kondisi orang tua dan sebagainya ya terus selasa bikin kesepakatan belajar sama memilih presiden terus membuat harapan saya pengen nanya ke Bapak Ibu Guru kira-kira kalau Bapak Ibu Guru jadi anak-anak membaca ini kira-kira semangat enggak buat belajar pasti lebih semangat semangat daripada jadwal jam 7 sampai jam ini IPA jam 7 sampai matematika malas banget tapi kalau ini mengenal materi dan sumber belajar belajar IPA selama pandemi yang asik pokoknya mendengar kata asik di otak itu anak-anak sudah senang dulu sharing cara asik belajar IPS dan PKN dengan Bu Elis nah ini kan anak-anak diajari mungkin nanti sumbernya bisa macam-macam nanti alat medianya bisa menggunakan apa dari situ guru bisa tahu oh ada anak-anak yang enggak punya hati sendiri oh ada anak-anak yang ini nanti diskusi berarti enaknya kita belajar nanti seperti apa ya enggak bisa bu kalau pelajarannya pagi karena orang tua saya nah ini ini di awal ini di awal-awal kuliah ini harus dibangun ini dulu sharing seru belajar bersama Bu Arina panduan belajar jadi awal-awal harus dibangun engagement dulu di hari-hari berikutnya pun Bapak Ibu akan melihat jadwalnya itu menyenangkan sehingga di situ ada fleksibilitas gitu ya Pak ya kalau orang tua melihat ini pun orang tua akan oh ini proyeknya apa ya dan sebagainya orang tua kan kita bisa punya satu grup dengan orang tua itu kita bisa komunikasi di situ dengan orang tua Bapak Ibu besok anak-anak akan punya proyek ini gitu nah peran Bapak Ibu Bapak Ibu diharapkan begini apakah Bapak Ibu ada kesulitan gitu memang komunikasi kita bisa saja tidak harus langsung ke anak-anak tapi melalui orang tua orang tua nanti yang menyampaikan ke anak-anak dan sebagainya atau misalnya memang pas dibutuhkan anak-anak harus saling berkomunikasi dengan pinjam handphone orang tuanya itu juga Bapak Ibu kita informasikan kepada orang tua jadi ini tinggal masalah informasi dan komunikasi yang menyenangkan saja sih menurut saya dan mindset bahwa sekolah itu tidak harus jadwalnya terus kayak zaman dulu gitu karena bisa saja anak-anak sore tidak apa-apa sore dia tiba-tiba google meet sama kita gurunya karena paginya tidak mungkin dia tidak pegang handphone karena orang tuanya keluar misalnya seperti itu jadi flexible ya ada contoh lain lagi enggak mas gulang contoh yang lain ini banyak ya contohnya banyak nah ini misalnya nah ini kalau SD Rejondani ini ada satu proyek namanya panggung wayang panggung wayang ini proyeknya panjang banget 4 minggu proyek panggung wayang ini mereka punya catatan sendiri ini bisa mencakup kade apa saja itu mereka sudah punya catatan sendiri tapi di setiap harinya itu sudah ada jadwalnya jadi kalau seperti ini hari kamis minggu kedua ini mereka bakal nonton youtube tentang wayang mungkin gitu ya terus kemudian jumatnya itu ada kelas berbagi terus kemudian nanti seninya mereka mulai bikin kayaknya pakai art wayang mereka pakai bahan-bahan yang ada tapi mereka mendatangkan narasumber guru yang bisa ngelatih gimana caranya bikin art seperti itu terus sampai jadi ini ini proyeknya panjang 4 minggu untuk bikin wayang sampai ke titik refleksi nah ini bisa masuk pelajaran banyak banget PKE-nya masuk IPS-nya masuk Bahasa Indonesia-nya masuk karena ada sharing karya dan menuliskan sharing-nya ada terus kompetensi yang dicapai bisa komunikasi kreativitas problem solving itu Bapak-Ibu bisa di situ yang menilai kalau Bapak-Ibu kesulitan lah kan bisa minta bantuan orang tua juga di rumah coba sekolah orang tua dilibatkan untuk kemarin waktu bikin proyek itu kira-kira menurut orang tua seperti apa kita buatkan template-nya kayak gitu jadi untuk Pak Asep juga mungkin bisa mulai juga dengan menanyakan harapan orang tua ya kan kalau di GSM ada harapan harapan orang tua harapan guru harapan anak harapan orang tua apa dan itu yang coba dikomunikasikan secara rutin bahkan sekolah sebetulnya bisa melakukan rutin pertemuan dengan orang tua untuk mengupdate kesulitan-kesulitan dan sebagainya kalau di dalam mindset kita itu kita tidak harus mengejar-mengejar materi pasti hal seperti ini kita nikmati saja maksudnya kita nikmati orang tua sedang kesulitan ini coba kita buat skenario lain lagi dan sebagainya coba contoh yang lain disajikan cepat saja ini sudah sedaruh nah ini juga seperti ini ada tanggalnya ini juga ada kegiatan-kegiatannya tapi kan modelnya tidak jadwal pembelajaran seperti biasanya ini orang tua juga lebih excited untuk melihat oke kalau anak SMP malah bisa yang bikin anak-anak sendiri secara bareng-bareng gurunya tidak usah bikin gitu ya jadi anak-anaknya ya makasih Mas Gulam baik masih adakah pertanyaan atau waktu untuk berdiskusi atau bagaimana iya Bu Novi terima kasih banyak Bu untuk di sesi ini waktunya sudah selesai ya terima kasih banyak Ibu Novi pemaparan dan jawaban-jawabannya sama-sama jadi sebelum saya tutup mungkin salah satu underline yang saya ingin ingatkan bahwa untuk tiga hari ke depan sebenarnya Bapak Ibu Guru materi nanti yang ingin dicapai sebetulnya adalah tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana Bapak Ibu Guru dan anak-anak bisa menciptakan sebuah suasana belajar yang menyenangkan itu saya tidak menjanjikan atau tidak mengatakan bahwa pembelajaran itu harus mencapai materi pencapaian materi karena yang terpenting adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem pembelajaran yang memotivasi anak-anak itu terlebih dahulu jadi penting untuk membuat bahagia anak-anak guru dan orang tua dalam pembelajaran terutama di masa pandemi terima kasih atas waktu belajarnya luar biasa pertanyaan-pertanyaannya nanti pertanyaannya bisa dicatat ya Mbak Ulin dan juga Mbak Sinta Mas Gulam juga Insya Allah nanti akan kita jawab di pertemuan besok jadi misalnya kelas berbagi dan sebagainya yang diampu oleh masing-masing guru bisa saja itu diangkat kembali untuk didiskusikan di situ pagi ya baik terima kasih banyak Bu Novi persenapan dan jawabannya juga dan remindernya tadi untuk kita semua untuk Bapak dan Ibu yang mungkin masih punya pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kelas selanjutnya atau di sesi selanjutnya oh ya agar bisa dijawab ya Bu Novi Mbak Sinta saya lupa saya lupa banget ini adalah kok janji saya ke teman-teman guru yang lain janji saya adalah dan ini juga sebenarnya konsepnya GSN kalau habis pembelajaran saya itu ingin menanyakan refleksi ke beberapa peserta yang ingin sharing gitu saya ingin peserta mungkin mengungkapkan siapa yang berkenan mengungkapkan satu hal yang dipelajari hari ini satu hal yang dipelajari pada sesi saya ini apa gitu silahkan siapa yang ingin mengajukan bisa saja ditulis di cat juga boleh jadi ini sesi refleksi ya saya ingin tahu satu hal yang dipelajari silahkan ada yang ingin mencoba iya ada yang udah open mic saya Bu ya Mas Mahfud ya satu hal nanti yang hal lainnya bisa dibagi ke teman-teman peserta lain bagi bagi saya emang saya bukan bukan juga sebagai guru tetapi memerhati pendidikan juga karena juga sebagai mahasiswanya hal yang terpenting dalam pendidikan ini sebenarnya pada dasarnya bukan materi apa yang akan diajarkan tetapi karakter siswa itu sendiri yang paling penting adalah mengajarkan karakter siswa dengan utamanya adalah mengkondisikan siswa dalam ketika pada waktu sebelum belajar dan pada saat belajar itu bukan materi apa yang disampaikan tetapi adalah kebahagiaan siswa itu yang yang menentukan bagaimana siswa-siswa itu nanti akan bisa menerima pelajaran itu dengan sebaik-baik mungkin dan justru ketika siswa itu bahagia tanpa perlu kita paksa tanpa perlu kita beri materi pun siswa akan meminta dan itu nanti akan menyebabkan adiktif terhadap belajar itu sendiri terima kasih ya makasih Mas Mahfud refleksinya luar biasa dan sangat tepat dengan tujuan belajar hari ini ada yang ingin menambahkan lagi satu lagi mungkin nah sesi refleksi ini harus rajin dilakukan Bapak Ibu Guru ya karena ini kelemahan sistem pendidikan kita jadi kita itu terbiasa kita mencapai materi-materi habis itu kita tinggal pergi sehingga kita lemah dua-duanya di gurunya juga lemah di siswanya juga lemah untuk mengemukakan apa yang baru dia dapat apa yang dia rasakan gitu silahkan ada yang ingin oh ya Bu Sri Hariyati lagi ya silahkan Bu Sri Hariyati satu hal yang dipelajari hari ini yang belum disebutkan Mas Mahfud mungkin banyak banget ya tadi materi saya kayaknya silahkan sudah open mic yang lain boleh menuliskan di grup chat oke Bu Rohmah juga host minta tolong mute-nya dibuka ada Mbak Rohmah ada Bu Sri Hariyati Ibu yang ingin membagikan efeksi bisa terima kasih jadi yang paling menarik buat saya adalah tadi Pertika kebetulan saya guru baru ya 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 hello jadi Jadi ternyata guru itu harus membuat Jadi kebetulan ada di bahasa Inggris, tapi itu di bahasa terakhir Yaitu we love what we do Tadi saya baru saja bikin Youtube, kebetulan ada mapel bahasa Inggris hari ini Jadi mengajarkan bahasa Inggris karena pambu ini Jadi mungkin yang pertama kita menurunkan kepada anak adalah bagaimana anak suka dulu Maka ada istilahnya tak kenal maka tak cinta gitu Jadi membuat anak untuk menyenangi dulu Jadi bagaimana guru itu sebagai fasilitator dan motivator Bukan hanya mematerisasi Yang saya klui itu adalah membuat anak senang dulu Terima kasih Tuan Ovi Assalamualaikum Wr Wb Satu lagi mungkin Saya pun Ovi Silahkan siapa ini Saya pun Ovi Busri Busri silahkan Busri Yang saya dapat hari ini yaitu tentang terutama tentang feedback Ternyata feedback itu dapat memotivasi siswa Agar lebih baik Dan feedback itu lebih dari nilai Tidak sekedar nilai Feedback juga harus detail, jelas, positif, bermanfaat Dan supaya siswa itu tetap semangat Itu pun Ovi Luar biasa Terima kasih Terima kasih Saya mungkin undur karena akan ada jadwal selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Terima kasih Sekali lagi Puan Ovi Pemaparan dan jawaban-jawabannya Kepada Bapak dan Ibu Berikut ini Kami tadi sudah mengirimkan link Di kolom komentar di Zoom Bisa dicek untuk kelas masing-masing Karena setelah ini Kita akan bersama-sama melanjutkan aktivitas Di kelas kecil masing-masing Berdasarkan fasilitator dan kelompok masing-masing Ada kelas A, B, dan juga kelas B Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengeklik link Google Meet-nya Sesuai dengan kelas masing-masing Dan dipersilakan meninggalkan ruang Zoom ini Karena penutupan nanti akan disampaikan di Google Meet-nya langsung Sekaligus menambahkan ya Bapak Ibu Nanti setelah join yang lain Untuk misalnya yang mau menyimak Mungkin dari Mbak Gadis Dari teman-teman dari SML Atau mungkin ada kepala sekolah yang ingin ikut menyimak Bisa klik join di salah satu kelas Sambil menyimak diskusi para peserta Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Tantusnya semuanya dan semangatnya Silahkan mungkin untuk bergabung ke kelas di Google Meet Terima kasih 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 Terima kasih